Long Chen menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, kalau begitu, mari kita bunuh dinasti tengah secara langsung. Tidak. Mari kita pergi ke klan keluarga Xi Jin Shen Long terlebih dahulu. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Terakhir kali, tungku perunggu langit dan bumi mengatakan bahwa Hai Zidong akan membangun istana di klan-klan Xi Jin Shen Long. Apa yang sedang dilakukannya? Menginjak-injak martabat klan Xi Jin Shen Long. Mengganti status Tuhan. Dia dari timur, apa itu? Dengan lambayan tangannya, saluran ruang waktu muncul. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau kita berpisah dan mendidik Hai Zidong, dan kita langsung pergi ke dinasti tengah. Apakah menurutmu sekarang kita benar-benar punya modal untuk menjadi liar di kerajaan Tuhan? Tidak. Karena penguasa kerajaan Allah masih ada. Dia bisa pergi kemana saja hanya dengan satu pikiran. Saya khawatir dia ingin kita menyebar sekarang, sehingga kita bisa mengalahkan mereka masing-masing. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Hanya dengan menyingkirkan penguasa kerajaan Tuhan, kita dapat benar-benar menjadi tidak bermoral. Itulah sebabnya dia tidak membiarkan 6.000 penjaga gelap dan pengikut gereja keluar. Sebab dengan kekuatan orang-orang itu, begitu mereka meninggalkan sisinya, mereka menjadi mangsa di hadapan penguasa kerajaan Allah. Mendengar. Serigala bermata putih tersenyum malu-malu. Orang ini masih tenang dan tidak ceroboh sampai sekarang. Klan Zijin Senlong. 300 tahun telah berlalu. Tempat itu telah banyak berubah, dan sebuah istana yang megah telah dibangun, yang sangat mengesankan. Pegunungannya rimbun dengan pepohonan hijau dan awan. Sungai-sungai, seperti naga raksasa, melayang di atas bumi. Di tengah. Ada sebuah istana yang sangat tinggi, hampir mengjulang ke langit. Di dalam. Hai Zidong duduk di singgah sana emas, mengerutkan kening erat. Di bawah, sekelompok orang berdiri dengan hormat. Ada klan laut, dan ada klan ork. Namun tanpa kecuali, wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Tuan Benua, menurutmu bagaimana situasinya sekarang? Mengapa ras manusia dan protos tiba-tiba menghilang? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Mengapa Anda tidak bertanya kepada Tuan Guru? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Menurutmu aku ini siapa? Apakah saya memenuhi syarat untuk pergi ke dinasti tengah untuk mencari penguasa? Jika Tuan tidak berinisiatif memintaku masuk, aku pasti tidak akan bisa masuk. Hai Zidong sangat marah. Lalu apa? Saya selalu merasa bahwa suasana saat ini agak samar. Tidakkah kau menemukannya? Kempat benua kita tiba-tiba menjadi sedikit sangat tenang, dan ada tanda-tanda akan datangnya badai. Beberapa orang dari klan laut berkata dengan khawatir. Ras manusia dan protos semuanya telah menghilang, meninggalkan kita klan laut dan klan binatang, tentu saja tenang. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin ras manusia dan protos yang menghilang telah dibunuh oleh Tuan Guru. Bagaimanapun, pengkhianatan terhadap Raja Dewa dan Yang Maha Kuasa telah lama membuat murka Tuhan Yang Mahasa. Lagipula, Tuan Guru sangat kuat, dan seluruh kerajaan Tuhan berada di bawah kendalinya, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Kinfei Yang dan kelompok sampah ini. Hai Zidong mencibir. Namun sebelum dia selesai berbicara, aura mengerikan turun ke langit. Bagaimana situasinya? Sekelompok orang di aula tiba-tiba menjadi curiga. Ledakan. Mengikuti. Suatu sensasi spiritual yang kuat menguasai langit dan menyelimuti seluruh gunung dan sungai dalam sekejap. Ini sepertinya nafas Kinfei Yang. Bagaimana ini mungkin? Hai Zidong tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yang lainnya langsung panik. Kinfei Yang dan orang-orang ini adalah eksistensi yang dapat melawan penguasa kerajaan Tuhan. Mereka datang ke sini. Mungkinkah orang-orang ini adalah pemenang terakhir? Artinya, Tuan Kerajaan Tuhan mereka dikalahkan oleh Kinfei Yang dan lainnya. Jangan panik. Tenang. Hai Zidong berteriak. Bagaimana Anda membuat kami tenang sekarang? Orang di sini adalah Kinfei Yang, Molunzi, Raja Serigala Sayap Emas, Longchen. Tunggu. Dan nafas Dewa Raja dan Tertinggi. Sudah berakhir. Mereka pasti mencari masalah. Cepatlah lari, atau kau akan mati. Sekelompok orang gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Berlari. Tepat di bawah hidung mereka, bisakah kita melarikan diri? Hai Zidong berteriak dengan marah dan berkata dengan serius, Aku punya cara untuk mengatasinya, tunggu apa lagi yang aku katakan, kamu bisa ikuti saja. Apakah kamu benar-benar punya caranya? Sekelompok orang menatapnya dengan tak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu dapat menemukan jalanmu sendiri. Laut tenggelam seperti air dari timur. Sekelompok orang saling memandang. Ledakan. Momen berikutnya. Kekuatan hukum melonjak dan Aula itu runtuh. Sekelompok orang dari Hai Zidong berlari keluar dengan cemas dan melihat puluhan orang berdiri di depan mereka. Siapa lagi Kinfei Yang dan lainnya? Melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, sekelompok orang hampir lumpuh karena ketakutan. Saudara Kin. Itu benar-benar kamu, kamu kembali. Hai Zidong bergegas menemuinya dengan senyum menyanjung di wajahnya. Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang. Apakah orang ini masih ingin bermain dengannya? Aku sudah sangat menunggumu. Sekarang, akhirnya itu sepadan. Hai Zidong memandang Kinfei Yang dan kelompoknya dengan air mata kebahagiaan di wajahnya. Bahkan air mata pun keluar. Harus saya akui, memang benar demikian. Tunggu dulu, apa yang sedang kita lakukan. Kembalilah dan ambil kepalamu. Ada kilatan pembunuhan di mata Serigala bermata putih. Hai Zidong terkejut dan segera bertanya, Saudara Serigala, apa maksudmu dengan itu? Apakah aku melakukan kesalahan? Apa yang telah kau lakukan di kerajaan Allah? Dapur tembaga di langit dan bumi telah memberitahukannya kepada kami, apalagi yang masih kau persoalkan. Serigala bermata putih itu mencibir. Apa? Ini sungguh tidak adil. Saya memang berlindung di raksasa itu, tapi saya hanya tindakan sementara. Karena Dong Ping memberitahu Tuhan tentang hubungan kita. Jika aku tidak melakukan ini, apakah Tuhan akan membiarkanku pergi? Jadi, saya hanya bisa berkompromi, menahan kehinaan dan menanggung beban, dan mengikuti mereka terlebih dahulu. Sebenarnya, aku sudah menunggumu kembali. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada mereka. Kata-kata Hai Zidong menyentuh dan menghangatkan hati. Bahkan menanggung kehinaan, empat kata ini telah dipindahkan. Sekelompok orang di belakang mereka mengangguk kepada Kin Feiyang dan yang lainnya ketika mereka mendengar kata-kata Hai Zidong. Saya sangat tersentuh. Si gila itu menyeringai. Saya juga. Li Feng tersenyum. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Lagi pula, tidak ada salahnya menderita sebanyak ini. Hai Zidong menggelengkan kepalanya, menatap kelompok Kin Feiyang, dan berkata sambil tersenyum, selama aku bisa melihat kalian kembali hidup-hidup, aku akan merasa puas. Sekarang kita akan membunuh dinasti tengah bersama-sama dan membiarkan keluarga Dong membayar harganya. Begitu suara itu jatuh, langit tiba-tiba bersinar dan bergemuruh, dan kekuatan surgawi yang mengerikan tercurah, mengunci Hai Zidong. Karena pada awalnya dia juga mengucapkan sumpah darah di hadapan penguasa kerajaan Allah. Sekali dihianati, langit dan bumi akan musnah. Bukan ini. Kini sumpah itu telah terpenuhi, dan malapetaka telah datang. Saudara Kin, selamatkan aku. Pada mulanya, ketika aku menanggung kehinaan dan beban, Tuhan memaksaku untuk bersumpah setia dengan darah. Wajah Hai Zidong berubah, dan dia buru-buru menatap Kin Feiyang untuk meminta bantuan. Kutukan Tuhan, dengan kekuatannya, mustahil untuk ditanggung. Kin Feiyang mengangkat kepalanya dan melirik pembalasan ilahi, lalu berkata ringan, Apakah menurutmu aku bodoh? Apa? Hai Zidong tercengang dan berkata dengan curiga, Saudara Kin, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana kamu bisa bodoh? Tidak ada seorang pun yang lebih bijak dan lebih bijaksana daripada kamu di dunia ini. Tahukah kamu kalau aku tidak bodoh, dan mengolok-olokku seperti orang bodoh? Trik kecilmu ini adalah milik kita semua. Ingat apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Aku bisa membuatmu atau menghancurkanmu. Inilah harga pengkhianatan. Tentu saja, pengkhianatanmu juga membawa beberapa manfaat bagi kami. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Kin Feiyang mencibir. Saya tidak berkhianat. Ini benar-benar dipaksakan, percayalah padaku. Posisiku selalu bersamamu. Tolong bantu aku. Melihat cambuk itu hendak jatuh, Hai Zidong berlutut di tanah dengan cemas. Yang lain, merasakan aura kutukan hari itu, juga memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Sekarang, mereka berdiri di belakang Hai Zidong, dan jika malapetaka itu datang, mereka pasti akan terkena dampaknya juga. Dan perlakukan kami seperti orang bodoh. Cahaya dingin bersinar di mata serigala bermata putih, dan binatang pemakan jiwa pertempuran muncul, membuka kekuatan supernatural bawaan, dan merampas kultivasi dan hukum Hai Zidong. Tidak mau. Hai Zidong tiba-tiba panik. Anda tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan ketika Anda diberi kesempatan itu. Apakah kamu benar-benar tidak berpikir bahwa penguasa kerajaan Tuhan dapat mengalahkan kita, katak di dasar sumur, itu konyol. Serigala bermata putih itu mencibir. Paksaan kerajaan baru bergulir, memenjarakan laut dari timur. Bahkan tidak bisa bergerak. Anda hanya bisa membiarkan dasar kultivasi dan hukum Anda dirampas. Dominasi penuh. Alam dominasi Daceng. Siaoceng mendominasi wilayah tersebut. Alam abadi kesempurnaan agung. Saat malapetaka itu menimpa, kultivasi Hai Zidong telah jatuh ke alam sembilan surga. Hukum satu badan telah dirampas segalanya. Tidak. Mengapa kau lakukan ini padaku? Saya hanya ingin bertahan hidup. Kamu cukup kuat untuk mendominasi nasib orang lain sesuka hati. Deru laut dari timur menguras histeria. Wajahnya penuh dengan keputusasaan dan kebencian terhadap Kinfei Yang dan yang lainnya. Sekarang kau tahu cara melolong. Lalu apakah kamu pernah memikirkan orang-orang yang telah kamu buli selama 300 tahun terakhir? Bukankah kamu juga mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mendominasi nasib orang lain? Mereka merasakan hal yang sama seperti yang Anda rasakan sekarang. Mata sang agung tampak suram, dan tubuhnya penuh aura pembunuh. Saya salah. Saya bersedia menggunakan sisa hidup saya untuk menebusnya. Mulai sekarang, aku akan berbuat baik setiap hari untuk menebus dosa-dosaku. Saudara Kin, selamatkanlah aku. Laut menderu dari timur. Kinfei Yang tersenyum acuh-ta'acuh dan langsung melangkah mundur. Serigala bermata putih dan yang lainnya juga mundur ke kejauhan. Terdengar suara ledakan keras, dan kutukan pun dijatuhkan. Kinfei Yang, Raja Serigala bersayap emas, aku mengutuk kalian semua untuk mati. Disertai dengan raungan kebencian, Hai Zidong langsung mendapat kutukan dewa, dan wujudnya hancur total. Kelompok orang di belakangnya juga semuanya tewas. Bukan hanya itu saja, bahkan gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya pun lenyap seketika. Pemberhentian berikutnya. Dinasti Tengah. Kinfei Yang menarik kembali pandangannya, lalu melambaikan tangannya, sebuah lorong ruang waktu muncul. Sekelompok orang saling berpandangan, kilatan niat membunuh terpancar di sorot mata mereka. Kemudian, mereka pun masuk satu per satu. 4.872. Laut terlarang. Pintu masuk dinasti tengah. Pada saat ini, pulau gantung di atasnya kosong. Hewan laut di laut juga sulit ditangkap. Tampaknya mereka semua merasakan nafas depresi, bersembunyi di bawah laut dalam, berani menunjukkan wajah mereka. Bersenandung. Dengan munculnya saluran ruang waktu, Kinfei Yang dan sekelompok orang berjalan keluar dengan cepat. Kebaikan. Begitu mereka muncul, mereka merasakan bahwa sumber kekuatan yang memisahkan dinasti pusat dan keempat benua tampaknya lebih kuat sebelumnya. Longchen melepaskan pikiran spiritualnya dan bergegas menuju kekosongan di depan. Ledakan. Kekosongan yang tadinya tidak ada apa-apanya, langsung muncul sebagai penghalang. Itu berdasarkan kekuatan sumbernya. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kerajaan para dewa milikku tak dapat ditembus lagi. Longchen menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih mencibir, sepertinya penguasa kerajaan Tuhan tidak ingin kita memasuki dinasti pusat. Mau atau tidak, aku tidak bisa menolongnya sekarang. Orang gila itu tertawa, menatap Kinfei Yang dan berkata, cepat dan hancurkan penghalang itu, aku akan mulai membunuh orang hari ini. Mendengar. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei Yang, tiga ribu inkarnasi terbuka, dan tiga ribu makna tertinggi lahir. Pada saat yang sama, satu demi satu, kekuatan keimanan melonjak keluar. Tiga ribu inkarnasi, kekuatan iman, semuanya dihidupkan, dapat dikatakan habis-habisan. Dengan lambayan tangan Kinfei, kekuatan tiga ribu kebenaran dan kepercayaan tertinggi segera berubah menjadi semburan air deras dan meledak menuju penghalang. Terdengar ledakan keras, dan sebuah lubang besar segera muncul di atas penghalang. Pergi. Langsung pergi ke gunung ibu kota Kaisar. Si gila Jie tertawa. Longchen mengangguk, alam para dewa terbuka, melebur dengan dunia ini, lalu membuka lorong ruang waktu menuju pegunungan ibu kota Kekaisaran. Gunung Kekaisaran. Pada saat ini juga ada pesona yang terbentuk dari kekuatan sumber yang terkondensasi. Tapi di sini, sekarang kosong. Ketika Kinfei Yang dan yang lainnya turun ke gunung ibu kota Kekaisaran, mereka tidak dapat merasakan nafas, dan alis mereka langsung berkerut. Ledakan. Kinfei Yang menembak lagi dan menghancurkan penghalang. Seluruh gunung ibu kota Kekaisaran terdiam. Mu King. Serigala bermata putih segera menatap Mu King. Mu King mengerti dalam benaknya, dan segera membuka matanya untuk melihat keberadaan penguasa Kerajaan Tuhan. Segera. Jejak kecurigaan muncul di matanya, dan dia menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dan berkata, dia berada di tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Belum melihatnya. Sekelompok orang membeku. Mu King secara alami cukup akrab dengan Kerajaan Tuhan. Selama penguasa Kerajaan Tuhan masih berada di Kerajaan Tuhan, maka Mu King pasti akan mengetahuinya. Siapa lagi yang bersamanya? Serigala bermata putih bertanya. Mu King berkata, Kaisar, Jisui, Dong Hanzong, Dong Ping semuanya ada di sini. Orang gila itu bertanya, apakah kamu pernah melihat salah satu keluarga besar? Tidak. Mu King menggelengkan kepalanya. Tidak ada satupun keluarga besar yang melihatnya. Sepertinya dia tidak memindahkan sisa dinasti tengah. Orang gila itu berbisik, sambil mengamati seluruh dinasti pusat. Penguasa Kerajaan Tuhan ini sungguh sudah cukup. Di saat kritis, dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan orang terdekatnya, dan mengabaikan anggota klan lainnya. Ada banyak kekuatan asal di sekelilingnya. Tiba-tiba, mata Mu King berbinar dan dia berteriak. Banyak sumber daya. Qin Fei Yang dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu segera menatap ke langit. Banyak sekali sumber kekuatannya, maka tempat ini pastilah sumber Kerajaan Tuhan. Bisakah kamu memasuki tanah asal? Serigala bermata putih menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Saya belum pernah ke asal mula dunia Suan Wu, jadi saya tidak tahu cara memasuki asal mulanya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Kamu harus bertanya pada bocah nakal itu mengenai hal ini. Lihat, tempat asal benar-benar aman, jadi kamu terlalu khawatir. Selama Wu Tian Hao membawa orang ke sini, kita akan punya harapan. Tempat asal. Penguasa Kerajaan Tuhan menatap gambaran kehampaan di hadapannya sambil menyeringai. Mendengar. Ji Su Yi, Sang Kaisar dan yang lainnya tidak dapat menahan napas lega. Tapi bagaimana dengan anggota klan lainnya? Dong Ping bertanya. Bagaimana Anda bisa merawat mereka? Biarkan mereka berjuang sendiri. Lagipula, jika Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar terbang dan berlari untuk membantai para anggota klan, itu akan memberiku kesempatan. Penguasa Kerajaan Tuhan tersenyum dingin. Seperti yang diharapkan oleh Qin Fei Yang, penguasa Kerajaan Tuhan menantikan perpisahan mereka. Karena dengan cara inilah penguasa Kerajaan Allah dapat menghancurkan mereka satu per satu. Tetapi pada saat berikutnya, penguasa Kerajaan Tuhan menatap gambaran kehampaan itu, dan ekspresinya langsung menjadi tegang. Karena pada gambar tersebut tampak sosok yang kecil. Orang ini adalah si bocah nakal. Anak laki-laki itu menatap ke langit dan menjelaskan, tanah asal adalah tempat terpenting di dunia, jadi tidak peduli siapapun itu, itu akan terlindungi dengan baik, dan sulit bagi orang biasa untuk menemukan pintu masuknya. Kamu juga tidak dapat menemukannya. Orang gila itu mengerutkan kening. Katakan apa? Bagaimana mungkin aku tidak menemukannya? Jika saya tidak dapat menemukannya, apa yang akan saya lakukan? Bocah nakal itu melotot ke arahnya. Rao adalah orang gila dengan kepribadian yang menyimpang dan tidak memiliki kesabaran di depan anak-anak kecil. Orang awam tidak dapat menemukan pintu masuk ke kekuatan sumber, karena tanah sumber dan langit serta bumi hanya dihubungkan oleh satu titik. Titik ini tidak terlihat dan tidak berwarna. Sekalipun aku melepaskan indra spiritualku, aku tak dapat mendeteksi keberadaannya, tapi aku dapat melihatnya. Anak laki-laki itu tersenyum bangga. Mengapa kamu bisa melihatnya? Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Karena melihat anak kecil itu hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia berhenti bicara dan berkata dengan kesal, aku ingin kamu yang mengurusnya, kalau kamu bisa melihatnya, kamu bisa melihatnya. Kenapa banyak sekali? Mendengar. Semua orang tersenyum pahit. Si kecil ini benar-benar ketat. Anak lelaki itu tidak berbicara lagi, dan menatap tajam ke langit, dengan seberkas cahaya ilahi di matanya. Tiba-tiba, dia menunjuk ke suatu tempat di langit dan berteriak, di mana pintu masuknya. Kalian bisa berusaha sekuat tenaga untuk mendobrak pintu masuk itu. Bagus. Qin Fei yang mendonga dan menemukan bahwa tempat yang ditunjuk oleh bocah kecil itu berada tepat di atas area tengah gunung didu. Desir. Dia melangkah keluar satu langkah dan mendarat di area tengah gunung ibu kota Kaisar. Tiga ribu inkarnasi dan kekuatan iman muncul pada saat yang bersamaan. Momen berikutnya. Kekuatan tiga ribu kebenaran dan keyakinan tertinggi melesat ke langit bagai banjir bandang. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, langit tiba-tiba runtuh, memperlihatkan ruang yang diselimuti cahaya ilahi warna-warni. Pemandangan itu. Seakan-akan di langit, sebuah lubang besar tercipta. Bunuh saja. Anak kecil itu menatap tempat asalnya dan tertawa. Membunuh. Begitu orang gila itu melambaikan tangannya, segerombolan orang langsung menyerbu ke arah lubang itu. Tetapi juga pada saat yang sama. Satu demi satu, kekuatan sumber melonjak keluar dari lubang dan membunuh Kinfei Yang dan yang lainnya. Jika mereka digantikan oleh Kinfei Yang dan yang lainnya dari sebelumnya, mereka akan langsung terbunuh oleh kekuatan sumber ini. Karena jumlahnya terlalu banyak. Seperti banjir yang membuka gerbang, ia mengalir keluar. Tapi sekarang, bagi Kinfei Yang dan yang lainnya, kekuatan sumber kerajaan Tuhan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Kekuatan iman diaktifkan sepenuhnya. Seperti deburan ombak di lautan, menerjang menuju lubang-lubang di langit. Ledakan. Kedua kekuatan agung bertemu secara tiba-tiba. Gelombang pemusnahan langsung meletus di sini. Gunung Ibu Kota Kekaisaran di bawahnya langsung rata dengan tanah dalam sekejap. Fluktuasi masih mengalir deras ke segala arah, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di sekitar Gunung Ibu Kota Kekaisaran semuanya musnah, dan segera memengaruhi satu demi satu kota. Bagaimana kabarnya? Melarikan diri. Hewan-hewan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan liar. Seseorang menatap langit di atas Gunung Ibu Kota Kekaisaran, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah mereka. Apa yang melawan kekuatan sumbernya? Sungguh napas yang mengerikan. Ini tampaknya adalah kekuatan iman. Dari kejauhan, ia tampak seperti dua berkas cahaya yang terus-menerus bertabrakan di dalam kehampaan. Apakah menurutmu masih sama seperti sebelumnya? Apakah menurutmu Wu Tianhao akan membantumu? Anda tidak bisa menghentikan kami sekarang. Qin Fei yang melangkah ke langit selangkah demi selangkah, semakin dekat ke lubang di langit. Orang gila itu dan yang lainnya mengikuti di belakang Qin Fei yang, niat membunuh terpancar di mata mereka. Qin Fei yang, jika kau tidak menepati janjimu, sia-sia saja aku mempercayaimu. Raungan penguasa kerajaan Tuhan berasal dari kekuatan sumbernya. Tepatilah janjimu dan katakan apa adanya, menurutku itu konyol. Qin Fei yang mendengus dingin. Saat itu, penguasa kerajaan Tuhan telah dengan jelas berjanji bahwa dalam sepuluh ribu tahun, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka. Tapi hasilnya, sebelum memasuki kerajaan Tuhan, mereka mengendalikan kekuatan sumber untuk membunuh mereka. Kalau bukan karena naga es dan binatang pemakan, mereka pasti sudah mati di tangan laki-laki ini. Jadi, kini, mereka dapat dianggap sebagai gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ada sesuatu yang harus dikatakan. Bagaimana kalau kita bicara? Melihat Qin Fei yang dan yang lainnya semakin dekat ke tempat asal, penguasa kerajaan Tuhan tidak dapat lagi menahan kepanikan di hatinya, dan dia muncul di depan lubang dan berkata dengan memohon. Bicara tentang apa? Qin Fei yang tidak berhenti. Matanya setajam pisau. Bicara tentang masa depan kita. Aku berjanji, aku tidak akan keberatan lagi dengan iblis Batiniah dan Yuexian yang bersama-sama. Saya juga berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan melawan gagasan siausi tentang makna mendalam dari hukum kehidupan dan kematian. Dan aku berjanji akan secara pribadi mengadakan pernikahan besar untuk Heart Demon dan Moon Immortal. Di masa depan, kerajaan Tuhanku akan berdamai denganmu di alam Suanwu, alam Tianyun, dan kedamaian abadi. Penguasa kerajaan Allah memiliki wajah yang tulus. Kedamaian abadi. Qin Fei yang bergumam, bukan saja dia tidak terbujuk, tetapi cahaya dingin di matanya menjadi lebih kuat, dan dia mencibir, menurutku, kata-kata ini hanyalah lelucon. Kedengarannya bagus untuk dikatakan, tetapi mengapa Anda tidak melakukan ini sebelumnya? Kalau bukan karena orang ini, setan di dalam diri pasti sudah menyadari makna yang paling dalam. Jika bukan karena iblis dalam diri yang membuka mata ruang dan waktu serta membawa Dong Yuexian dan Xiao Xi melarikan diri dari kerajaan Tuhan, maka makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian pada Xiao Xi sekarang pasti telah jatuh ke tangan orang ini. Dan Xiao Xi juga akan mati. Kalau bukan karena mereka yang berdiri di garis depan, mati-matian menghalangi laju invasi kerajaan Tuhan, jangankan alam Tianyun, bahkan alam kuno, Dakin, benua yang terlupakan semuanya sudah dibantai habis oleh kerajaan Tuhan. Dunia kuno, Dakin, dan benua yang terlupakan memiliki saudara, teman, dan saudara. Jadi, apa yang disebut perdamaian abadi itu tidak ada sama sekali. Penguasa kerajaan Allah mengatakan hal ini pada saat ini, sepenuhnya karena dia tidak dapat mengalahkan mereka, dan dia hanya berkompromi. Begitu Wu Tianhou membawa orang ke sini, penguasa kerajaan Tuhan pasti akan berbalik melawan mereka. Saya kakek Yuexian, kakek Xiao Xi. Orang-orang di dinasti pusat ini semuanya adalah anggota klan Yuexian. Jika kau melakukan ini, apakah kau tidak takut Yuexian akan membencimu? Kerajaan Tuhan bergemuruh dengan cemas. 4873 Kamu juga tahu bahwa kamu adalah kakek dong Yuexian. Kamu juga tahu kalau kamu adalah kakek Xiao Xi. Tahukah kamu bahwa kamu masih melakukan hal ini kepada mereka? Tidak apa-apa untuk tidak menyebut Xiao Xi, tetapi kemarahan Qin Fei yang tidak terkendali saat ia menyebut Xiao Xi. Alangkah baiknya dan cantiknya gadis kecil itu, dia malah ingin memutilasinya. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Melihat Qin Fei yang semakin marah, penguasa kerajaan Tuhan menjadi bingung. Bahkan jika dong Yuexian dan Xiao Xi berdiri di hadapanku hari ini, aku akan membunuhmu. Lao Xi Tianwang tidak bisa menghentikannya. Saat suara itu jatuh, aura Qin Fei yang menjadi lebih mengerikan. Kekuatan keyakinan ibarat bambu yang patah, sampai ke lubang dan sampai ke tempat asal. Penguasa kerajaan Tuhan harus mundur, berlutut di depan kaisar dan yang lainnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka telah membunuh tanah asal, kita memiliki lima cara untuk pergi, hanya untuk melawan mereka sampai mati. Mendengar. Semua orang ketakutan. Terutama Dong Ping. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di dunia rahasia, saya sudah mengenal karakter Qin Fei yang dan yang lainnya. Ketika dia melakukan begitu banyak kejahatan pada mereka, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kakek, kapan orang-orang Wu Tianhao akan datang? Dong Xin bertanya. Tidak tahu. Tetapi saya pikir dalam waktu dekat, dia tidak akan bisa datang. Penguasa kerajaan Tuhan menggelengkan kepalanya. Dia ada di sini, tapi dia tidak bisa menyelamatkanmu. Sambil mencibir, Qin Fei yang dan yang lainnya melangkah ke tanah asal. Kelompok Kaisar gemetar. Kesombongan masa lalu kini telah sirna, yang ada hanya ketakutan, bak segerombolan masa, berdiri menggigil. Qin Fei yang, aku sepupu Dong Yuexian. Dong Ping berkata dengan ngeri. Diam. Anda juga memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami. Tahukah kamu bahwa kamu hampir membunuh Xiaosi? Aku penggal kepala anjingmu dulu. Qin Fei yang minum dengan keras. Kekuatan iman sungguh luar biasa. Kakek. Dong Ping segera bersembunyi di belakang penguasa kerajaan dewa. Belum lagi sekarang, dia hanyalah sisa-sisa jiwa, dan bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan berani menghadapi Qin Fei yang bertarung sampai mati. Penguasa kerajaan Tuhan mengeluarkan raungan pelan. Kekuatan sumber seluruh tanah sumber dibunuh satu demi satu menuju Qin Fei yang dan yang lainnya. Ladang iman. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan keyakinan bergulir ke segala arah, memadatkan medan untuk melindungi semua orang di dalamnya. Kemudian tiga ribu inkarnasi muncul, dan tiga ribu makna tertinggi dan mendalam terbunuh terhadap kekuatan sumber di semua arah. Ledakan. Saat ini. Tempat asal bergetar. Di mata orang lain, ada banyak kekuatan sumber di sini, tetapi di mata Qin Fei yang, tidak banyak. Bagaimanapun. Kekuatannya adalah yang terkuat di antara semuanya. Buatlah analogi yang paling sederhana. Orang yang kuat di mata orang lain adalah semut di matanya. Tabrakan yang gila, kekuatan sumbernya musnah total. Ini juga berarti bahwa penguasa kerajaan Allah telah mencapai titik di mana bahan bakarnya habis. Orang tua, sudah waktunya bagimu untuk membayar harganya. Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kau bisa bertahan hidup. Orang gila dan serigala bermata putih saling berpandangan, lalu segera membuka misteri tertinggi dan membantai penguasa kerajaan Tuhan. Kakek, ayo berangkat! Dong Ping berteriak. Penguasa kerajaan Allah menggulung sekelompok orang dan bersiap meninggalkan tanah asal. Tapi sekarang, sepotong kekuatan keyakinan melonjak, dan langsung berubah menjadi pesona, yang menutupi seluruh tanah sumber. Kerajaan Allah mendominasi sekelompok orang, dan mereka semua terpenjara di dalamnya. Berlari. Si gila dan si seringai mata putih, misteri tertinggi terkuat, dan mereka membunuh penguasa kerajaan Tuhan dari kiri ke kanan. Aku bertarung denganmu. Penguasa kerajaan Tuhan mengeluarkan raungan, dan dua makna tertinggi dan mendalam muncul, dan mereka bertarung dengan panik dengan orang gila itu. Qin Fei Yang, tolong! Beri kami kesempatan! Dong Qing Yuan begitu ketakutan hingga dia berlutut di kehampaan, wajahnya penuh keputus asaan. Apakah kamu memberi kami kesempatan saat kamu memasuki alam awan langit? Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh, dan dia membunuh Dong Ping dalam satu langkah. Tidak mau! Dong Ping berbalik dan berlari. Namun tempat asalnya telah direbut oleh kekuatan iman, jadi ke mana dia bisa melarikan diri? Di samping itu, bagaimana dia bisa lolos dari telapak tangan Qin Fei Yang, yang telah kehilangan tubuhnya dan hanya memiliki sisa jiwanya. Tapi hanya sesaat, Qin Fei Yang mencengkram sisa jiwa Dong Ping. Tolong, jangan bunuh aku. Aku sepupu Yuexian, darah lebih kental dari air, dan aku Paman Xiao Xi, beri aku kesempatan untuk hidup. Saya berjanji, saya akan membuat perubahan di masa depan. Dong Ping meraung. Ketakutan yang bagai jurang telah menghancurkannya sepenuhnya. Karena kamu adalah Paman Xiao Xi, mengapa kamu masih menyakitinya? Orang-orang seperti kalian, kalau tetap bertahan di dunia, itu hanya akan menjadi malapetaka. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya. Dengan teriakan melengking, sisa jiwa Dong Ping dimusnahkan di tempat. Dan pada saat yang sama, Long Chen menyapu ke arah Dong Xin dalam satu langkah dan meraih sisa jiwa Dong Xin. Hai. Dong Xin mendesah. Long Chen tertegun dan bertanya, apakah kamu tidak takut? Tentu saja aku takut. Tapi bagaimana jika kamu takut? Bisakah kau membiarkan kami pergi? Tentu saja tidak. Saat ini, aku hanya iri pada Dong Qin. Meskipun dia adalah klan langsung, dia lebih pintar dari klan langsung kita, dan memilihmu pagi-pagi sekali. Kata Dong Xin. Begitu dia keluar dari alam rahasia, dia ragu-ragu, haruskah dia bermusuhan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jadi, apapun yang dilakukannya, dia tetap memberi keleluasaan. Misalnya, ketika Dong Tian Chen mengancam iblis batiniah dan menanyakan arti sebenarnya dari hukum terkuat, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Contoh lainnya. Xiao Xi tidak menyebutkan makna mendalam dari hukum kehidupan dan kematian pada Xiao Xi. Dia melakukan ini karena dia khawatir suatu hari, kerajaan Tuhan akan dikalahkan oleh Qin Fei Yang dan orang-orang ini, dan dia mungkin masih bisa bertahan hidup saat itu. Namun, dengan munculnya Wu Tian Hao, melihat kekuatan Wu Tian Hao yang dahsyat, hatinya yang gemetar mulai menjadi kuat. Dengan bantuan Wu Tian Hao, kerajaan Tuhan pasti tidak akan dikalahkan. Awal, Wu Tian Hao benar-benar memenuhi harapan, dan dia menekan kelompok Qin Fei Yang sendirian. Saat itu, mereka semua mengira bahwa pecundang terakhir adalah Qin Fei Yang dan lainnya. Namun, saya tidak menyangka bahwa mata dewa milik Qin Fei Yang begitu menantang, menduplikasi alam mimpi dan membalikkan keadaan pertempuran dalam sekejap. Pada saat ini, Dong Qin tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang salah. Kerajaan Tuhan sudah berakhir. Setelah kerajaan Tuhan berakhir, tentu saja dia tidak dapat melarikan diri. Jadi, dia sudah siap mental sejak pagi. Kamu lebih kuat dari Dong Ping. Long Chen menganggup, dan teknik pengendalian jiwa diaktifkan. Apa yang akan dia lakukan? Li Feng dan yang lainnya menatap Long Chen dengan curiga. Lu Jia Jin berkata, saya pikir dia seharusnya ingin mengendalikan Dong Xin dan membiarkannya menghapus undang-undang utama. Mendengar ini, sekelompok orang saling memandang. Iya. Teknik pengendalian jiwa Long Chen dapat mengendalikan pihak lain dan membiarkan pihak lain dengan sukarela melucuti hukum-hukum utama. Artinya, apakah itu Dong Xin, Dong Han Zhong, Kaisar, Kun Peng, Tian Long Chen, Ji Suyi, Del, Long Chen dapat menghapus hukum mereka. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh makna tertinggi dari orang-orang ini. Untuk mengetahui, kecuali Dong Ping, Dong Xin, dan Dong Qing Yuan, semua orang menguasai hukum tertinggi dari hukum terkuat. Begitu banyaknya, sampai-sampai saya tidak dapat menahan rasa gembira saat memikirkannya. Yang terpenting adalah orang-orang ini menguasai makna yang tertinggi, bukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Melepaskan makna-makna yang agung ini sama saja dengan pewarisan. Pewarisan makna mendalam tertinggi pasti lebih mudah diintegrasikan dan dipahami daripada makna sebenarnya dari makna mendalam. Saya tidak setuju. Aku tidak mau dikendalikan olehmu. Dong Xin menggelengkan kepalanya dan berjuang keras. Long Chen tiba-tiba merasakan pukulan berat, wajahnya menjadi pucat, dan mulutnya semakin marah. Bahkan, kepala pecah, lautan ilmu pengetahuan pecah, darah mengalir kemana-mana. Apa yang terjadi? Apakah tempat itu telah diserang? Adegan ini membuat kelompok Li Feng langsung tegang. Kau tak perlu melakukannya, aku, penghancuran diri. Saat suara Dong Xin jatuh, jiwa yang tersisa dimusnahkan di tempat. Cepat! Lu Jiajin tersadar kembali dan segera menatap Putri Duyung. Putri Duyung terkejut dan segera membuka mata kehidupan, dan energi kehidupan yang agung menyelimuti Long Chen. Pada saat ini, situasi Long Chen stabil dan berangsur-angsur membaik. Itu berbahaya. Hampir hilang. Pada saat itu, bahkan kesadarannya pun menjadi kosong, dan dia benar-benar merasakan napas kematian. Jika Putri Duyung tidak membuka mata kehidupan pada waktunya, dia pasti benar-benar mati. Kaka, apa kabar? Di masa lalu, teknik pengendalian jiwamu bisa mengendalikan orang lain. Long Qin curiga. Tetapi orang-orang yang dulu memegang kendali adalah yang terkuat, yaitu, keinginan surga yang kuat, dan Dong Xin ini adalah yang terkuat di alam baru. Long Chen tersenyum pahit. Kali ini benar-benar ceroboh. Kemudian, dia menatap Putri Duyung dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Jika tidak ada Putri Duyung, akibatnya tidak terbayangkan. Bagus. Putri Duyung melambaikan tangannya dan tersenyum, sayang sekali aku tidak bisa menangkap makna terdalamnya. Aku tidak dapat meminta benda suci dengan tingkat kebenaran mendalam tertinggi ini. Long Chen menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak bisa memaksanya, maka bunuh saja. Dengan kilatan niat membunuh di mata Long Chen, dia berbalik untuk melihat Dong Han Zhong dan yang lainnya, dan mencibir, ini adalah pembalasanmu, terimalah persidangannya. Dia melangkah maju dan menamparkan sisa jiwa Dewa Naga Langit dengan telapak tangannya. Nona Long Chen, ampuni nyawamu. Kau dan aku sama-sama naga. Dari sudut pandang ini, beri aku kesempatan dan biarkan aku melayanimu. Dewa Naga meraung ketakutan. Saya putri naga es, apakah kamu peduli dengan barang-barangmu? Long Chen tersenyum meremehkan, lalu melarikan diri dengan telapak tangan yang tak kenal ampun. Dengan teriakannya, Dewa Naga Langit langsung lenyap. Pada saat yang sama, Li Feng juga membunuh sisa-sisa Kun Peng. Melihat Kun Peng hendak memohon belas kasihan, Li Feng mencibir, jangan mengatakan apapun untuk memohon belas kasihan, tidak ada gunanya, mati saja dengan patuh. Sebelum dia selesai berbicara, dia meninjunya, dan sisa jiwa Kun Peng pun ikut musnah di tempat. Dong Qing Yuan, Biarkan aku mengakhiri hidupmu yang penuh dosa. Saat yang sama, Lu Jiajin juga jatuh di depan sisa jiwa Dong Qing Yuan. Tidak, saya baru saja melangkah ke dunia baru. Lu Yun Feng. Tidak, tidak, Lu Jiajin, aku hanya orang kecil. Tidak masuk akal bagimu untuk membunuhku. Menjagaku tidak akan menjadi ancaman bagimu. Tolong, biarkan aku pergi kali ini. Di masa depan, bahkan jika aku seekor sapi dan seekor kuda, aku bersedia untuk Dong Qing Yuan bergegas kembali. Dia benar-benar tidak ingin mati seperti ini. 4.874 Karakter Dong Qing Yuan telah lama dikenal oleh semua orang. Inilah tipikal orang yang suka menindas yang lemah dan takut terhadap yang keras, yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Untuk mengetahui, Lu Jiajin hari ini adalah pembangkit tenaga listrik alam baru yang memegang hukum tertinggi dari hukum terkuat. Di depannya, bisakah Dong Qing Yuan tidak putus asa? Mantan komandan legiun kematian, orang kepercayaan kaisar. Bahkan untukmu, kaisar tidak ragu membunuh ayah Dong Qing. Apakah kamu masih kecil? Itu terlalu sederhana. Jika kalian membiarkan orang seperti kalian tetap ada, kalian pasti akan membawa bencana bagi kita di masa mendatang. Dengan kilatan niat membunuh di mata Lu Jiajin, dia menamparnya dengan telapak tangan, disertai dengan lolongan menyedihkan, sisa jiwa Dong Qing Yuan dimusnahkan di tempat. Setelah kematian Dong Qing Yuan, teriakan sedingin es lainnya muncul dalam pikiran. Dong Hanzong, terima pesananmu. Itu benar. Itu Dong Qing. Dia meledak dalam amarah, niat membunuh terpancar di matanya, dan langsung menyapu di depan Dong Hanzong. Kiner. Dong Hanzong tampak bingung dan berkata cepat, Kiner, apa yang kamu lakukan? Apa? Tentu saja aku akan membunuhmu. Dong Qing mencibir. Jangan-jangan. Dong Hanzong segera melambaikan tangannya, menatap Dong Qing dan berkata, Kiner, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu sekarang. Ada apa? Dong Qing mengerutkan kening. Dong Hanzong berkata, Sebenarnya, aku selalu mencintaimu, dan hanya kamu yang ada di hatiku. Dong Qing tertegun sejenak, lalu mencibir, Apakah kau pikir aku masih akan percaya omong kosongmu? Apakah kau pikir aku masih orang bodoh yang kau permainkan? Tidak-tidak-tidak. Apa yang aku katakan itu nyata. Setiap kalimat datang dari hati. Kamu harus percaya padaku. Dong Hanzong berkata dengan tulus dan tegas. Mendengar. Dong Qing mencibir. Dia seperti anak berusia tiga tahun. Cara menipu sesuai keinginan Anda. Nyata. Selama ini, hanya kamu yang ada di hatiku. Adapun aku yang ingin menyenangkan Dong Yuexian, sebenarnya itu untukmu. Dong Hanzong mendesah. Untukku. Dong Qing tertegun sejenak, lalu berkata dengan rasa ingin tahu, kalau begitu kamu membicarakannya, mengapa itu untukku? Karena saya ingin memberi Anda kondisi terbaik, status tertinggi. Jadi selama aku menikah dengan Dong Yuexian, maka aku adalah menantu kaisar. Di dinasti tengah, aku adalah satu orang di bawah sepuluh ribu orang. Saat itu, aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Kiner, kamu pasti mengerti usaha kerasku. Dong Hanzong berseru. Berikan aku kehidupan yang lebih baik. Dong Qing berbisik. Ya. Aku ingin kau menjadi ratu pertama dinasti tengah, dan aku ingin keluarga di belakangmu menjadi keluarga terkuat di dinasti tengah, bahkan melampaui keluarga inti. Jadi aku menyembunyikan perasaanku padamu dan pergi ke Dong Yuexian untuk menyenangkan hatiku. Dan semua ini demi kehidupan kita yang lebih baik di masa depan. Dong Hanzong tertawa. Ya. Dong Qing bergumam. Melihat Dong Qing mulai goyah, Dong Hanzong pun bertindak cepat dan berkata, selama bertahun-tahun, setiap malam, sebuah gambaran akan muncul di pikiranku. Gambaran itu adalah gambar aku dan kamu yang menikah, dan gambar sekelompok anak-anak yang penuh dengan kebahagiaan. Mendengar. Mata Dong Qing bergetar, menatap Dong Hanzong, dan bertanya, kamu tidak berbohong padaku. Tidak. Demi hal ini, apa gunanya aku berbohong padamu? Kiner, kembalilah ke pelukanku. Jika kamu bosan dengan kehidupan saat ini, maka aku akan menemanimu bersembunyi di pegunungan, memegang tanganku, dan tumbuh tua bersama anakku. Kita tidak akan pernah berpisah selama sisa hidup kita, kita akan bersama selamanya. Dong Hanzong tersenyum. Wanita ini tetap sederhana seperti biasanya. Meski sedikit lucu. Dan selama wanita ini dibujuk, Kin Fiyang dan yang lainnya mungkin membiarkannya mati demi melihat wanita ini. Dan, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Dong Qing, selama dia berubah pikiran, dan dia tidak perlu berbicara saat itu, dia akan berusaha mati-matian untuk melindunginya. Terima kasih banyak. Dong Qing menatap Dong Hanzong dengan wajah terharu. Bagi Anda, tidak peduli seberapa sulitnya, itu sepadan. Dong Hanzong tersenyum sedikit. Ya. Kalau begitu, mati demi aku itu sepadan. Dong Qing bertanya sambil tersenyum. Apa artinya? Mendengar itu, ekspresi Dong Hanzong membeku, dan dia buru-buru bertanya. Bukankah kau bilang ada gunanya melakukan apapun? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati sekarang. Sebelumnya Dong Qing tergerak, tapi sekarang dia mencibir. Anda. Dong Hanzong menatap Dong Qing dengan marah dan bertanya. Kiner, ada apa denganmu? Aku milikmu. Kamu bukan apa-apa. Tidak. Kamu sampah. Orang-orang seperti Anda membuang-buang makanan dan udara di dunia. Dan, apakah kau benar-benar berpikir aku percaya omong kosongmu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku masih sama seperti dulu? Baru saja, aku hanya ingin bekerja sama denganmu dan berakting. Dong Qing penuh dengan ejekan. Akting. Dong Hanzong tampak tertegun. Tidak percaya sama sekali padanya. Sebaliknya, apakah dia sedang digoda oleh pihak lain? Dong Qing menggoda. Bagaimana? Bagaimana rasanya digoda? Apakah kamu tadi berpikir bahwa kamu dapat lolos dari bencana ini hari ini? Mata Dong Qing tampak main-main. Bagaimana dia masih bisa percaya pada bajingan macam ini? Anda. Dong Hanzong tiba-tiba menjadi sedikit malu dan marah. Ada apa denganku? Karena kamu sangat suka berakting, maka tentu saja aku harus bekerja sama denganmu dengan baik. Kemampuan aktingku lumayan. Melihat wajah Dong Qing yang ceria, Dong Hanzong mengepalkan tangannya, wajahnya tenggelam seperti air. Seperti apa ekspresimu? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Benar saja, tempat terbaik untuk orang sepertimu adalah neraka. Dan sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Saat suara itu jatuh, niat membunuh di mata Dong Qing melonjak, dan kekuatan hukum melonjak keluar, berteriak, beri aku kematian. Kiner, jangan. Dong Hanzong meraung panik. Namun, Dong Qing tidak tergerak, dan matanya sangat acuh-ta'acuh. Apa? Ceritan, kekuatan hukum, menenggelamkan Dong Hanzong. Jiwa sisa Dong Hanzong terhapus sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia meninggal karena putus asa. Melihat pemandangan ini, Dong Qing terdiam cukup lama, lalu akhirnya menghela napas panjang. Dengan kematian Dong Hanzong, beban dan kebencian yang terkumpul di hatinya akhirnya lenyap. Seluruh orang itu tiba-tiba menjadi rileks. Tian Longshen, Kun Peng, Dong Qing Yuan, Dong Hanzong, Dong Xin, Dong Ping, semuanya meninggal. Sekarang di sini, hanya ada penguasa kerajaan Tuhan, Sang Kaisar, dan Ji Sui. Kamu bunuh diri. Qin Fei yang memandang Kaisar dan istrinya. Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu melakukan ini, Yue Xian akan sedih. Jika kami membunuhmu, Dong Yue Xian akan sedih. Jadi, apa yang kau lakukan tidak akan membuatnya sedih. Lagi pula, aku sudah memberikan muka yang cukup kepada Dong Yue Xian untuk membiarkan kalian semua bunuh diri. Jika tidak ada Dong Yue Xian, maka aku akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Mata Qin Fei yang berkilat dengan niat membunuh. Anda. Kaisar menatap Qin Fei yang dengan tegas. Jangan bicara. Bagi kami, ini mungkin hasil terbaik. Ji Sui menghentikan Kaisar, menatap Qin Fei yang dan berkata, katakan pada iblis itu untukku, pastikan untuk memperlakukan Yue Xian dengan baik, dan jangan biarkan Yue Xian membenci kita, dan mintalah maaf pada mereka untuk kita. Saya akan. Qin Fei yang mengangguk. Pasangan itu saling berpandangan, dan jiwa yang tersisa pun musnah dalam kehampaan di tempat. Akibatnya, hanya penguasa kerajaan Tuhan yang tersisa di tanah asal, dan dia masih berjuang untuk bertahan hidup. Semuanya mati. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Melihat Kaisar dan beberapa orang mati satu per satu, penguasa kerajaan Tuhan hampir menjadi gila. Melihat Serigala bermata putih dan orang gila, matanya juga penuh dengan kebencian. Nyawa ganti nyawa. Kamu terlalu aneh. Sekarang, apakah kau masih berpikir bahwa kau bisa membunuh kami? Si orang gila dan Serigala bermata putih tersenyum meremehkan. Situasi saat ini tidak lagi menguntungkan kerajaan Tuhanmu. Pemenangnya akan menjadi alam Tianyun. Bocah lelaki itu muncul di samping Qin Fei yang, melirik ke tempat asalnya, dan tiba-tiba berkata, ikutlah denganku. Kebaikan. Qin Fei yang tertegun sejenak, dan menatap anak kecil itu dengan curiga. Jangan konyol, cepatlah. Bocah kecil itu menyeret Qin Fei yang, dan menyapu menuju kedalaman tanah sumber. Yang lainnya memandang keduanya dengan curiga. Penguasa kerajaan dewa memandang Qin Fei yang, dan bocah lelaki itu, dan sepertinya memikirkan sesuatu, dan berteriak, beraninya kau. Setelah itu, dia menghidupkan keinginan ganda surga dan momen waktu, mengejar mereka berdua. Kemana harus pergi? Mo Xiaoke, Long Chen, Lu Jiajin, Lu Zheng Yang, dan yang lainnya melangkah maju dan mengepung mereka. Apa yang kau larang untuk kulakukan? Kamu harus menghentikan Qin Fei yang dan mereka. Karena mereka, aku pergi ke jantung sumbernya. Sang penguasa kerajaan Allah meraung dengan cemas. Jantung sumbernya. Sekelompok orang terkejut. Itu benar. Inti dari sumber adalah inti dari sebuah dunia. Barang siapa yang memperoleh Heart of Origin, maka itu sama saja dengan menguasai dunia, maka dialah penguasa dunia. Qin Fei Yang dan keduanya jelas ingin mendahuluimu dan mengambil hati kerajaan Tuhan. Penguasa kerajaan Tuhan meraung. Begitulah adanya. Semua orang tiba-tiba menyadari. Untuk menguasai dunia, kita perlu memperoleh jantung sumber. Pergi. Jika tidak, maka kamu sudah bekerja keras selama ini, dan itu akan sia-sia. Penguasa kerajaan Tuhan meraung. Pergi untuk apa? Beranikah Xiao Qin Zi dan bocah nakal itu berkelahi? Serigala bermata putih itu tersenyum main-main. Tidakkah engkau menginginkan hati sumbernya? Tidakkah engkau ingin menjadi penguasa kerajaan Tuhan? Penguasa kerajaan Allah merasa terkejut. Apakah itu perlu? Barang-barang Xiao Qin Zi, itu barang-barang kita. Sungguh naif jika Anda masih ingin menebar perpecahan bahkan saat ini. Serigala bermata putih itu penuh dengan ejekan. Orang gila dan yang lainnya juga acuh-ta'acuh. Untuk menguasai dunia, tentu saja semua orang mendambakannya. Bagaimanapun, siapa yang tidak ingin menjadi penguasa dunia? Tetapi, ingin menggunakan ini untuk membuat mereka bertarung di sarang mereka hanyalah mimpi orang bodoh. Kamu bodoh sekali. Bahkan inti sumbernya pun bersedia diserahkan kepada Qin Fei Yang. Tapi Qin Fei Yang, apa yang sedang kamu pikirkan, tahukah kamu? Mungkin, dari awal sampai akhir, dia hanya memanfaatkanmu. Yang disebut teman, sahabat, itu cuma bahan tertawaan. Penguasa kerajaan Tuhan tertawa terbahak-bahak. Diam kau. Orang gila itu dan yang lainnya menembak bersama-sama. Satu demi satu, makna tertinggi dan mendalam lahir, memancarkan momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, lalu dibantai menuju penguasa kerajaan Tuhan. 4.875 Bodoh, bodoh, penguasa kerajaan Tuhan meraung, melelahkan histeria. Dua kebenaran mendalam yang agung telah terbunuh. Ini adalah pilihan terakhirnya. Tetapi dia sendiri, menghadapi kelompok serigala bermata putih, ditakdirkan akan sulit didukung sendirian. Apa? Dengan teriakan kesakitan, tubuh kedagingan yang dikuasai oleh kerajaan Tuhan itu meledak dalam kehampaan di tempat itu juga. Tinggalkan rohnya. Melihat situasinya tidak baik, Lu Jiajin buru-buru berteriak. Semangatnya pun memudar. Itu benar. Hanya dia yang tahu tentang situasi Wu Tianhao. Long Chen mengangguk. Mendengar itu, semua orang segera berhenti. Akhirnya, beruntungnya masih menjaga sisa jiwa kerajaan Tuhan. Dengan lambayan tangan Lu Jiajin, kekuatan kekosongan muncul dan menyegel jiwa yang tersisa. Akhirnya masalah besar ini terpecahkan. Long Chen menghela napas lega. Selama penguasa kerajaan Tuhan tertangkap, pada dasarnya itu berarti situasi keseluruhan telah beres. Anda bahkan dapat menyatakan bahwa pertempuran telah berakhir. Cukup baik. Raja Dewa menoleh menatap ras manusia tertinggi dan bertanya sambil tersenyum. Saya tidak banyak bertarung, saya hanya keluar untuk menyelesaikan, apa yang bisa terjadi. Pertempuran dimenangkan, dan wajah ras manusia tertinggi pun dipenuhi senyuman. Dari 300 tahun yang lalu hingga sekarang, Qin Fei Yang dan yang lainnya telah berada di garis depan dalam setiap pertempuran. Dan yang tertinggi, Raja Dewa, termasuk Mozu dan yang lainnya, hanya keluar untuk membantu kemudian. Jadi bagi mereka, tidak ada kesulitan sama sekali. Kerja keras dan kerja keras semuanya adalah kelompok Qin Fei Yang. Ayo, ayo kita pergi dan lihat, seperti apa bentuk jantung sumbernya. Long Chen tertawa dan berbalik ke kedalaman tanah sumber. Yang lainnya saling memandang dan segera mengikuti. Sikap, kemudahan yang tak tertandingi. Terdalam, Qin Fei Yang berdiri berdampingan dengan anak kecil itu. Di kekosongan di hadapan mereka, sebuah tiang berbentuk berlian tergantung. Bunga spar ini besarnya bisa sebesar telapak tangan orang dewasa, buahnya bening bagaikan kristal intan, bermekaran dengan gemilang. Sekaligus memancarkan aura yang luas. Apa? Qin Fei Yang memandangi tiang itu. Kedengarannya familiar. Setelah mengingatnya dengan cermat, dia ingat. Saat itu, ketika dia memasuki pengalaman ajaib, dia tidak diragukan lagi menemukan pintu masuk ke dunia suanwu, jadi dia berlari masuk, dan kemudian menemukan aula besar di bagian terdalam dari gurun kematian. Dan tiang yang terlihat di aula utama sama persis dengan Heart of Origin. Kemudian, karena persetujuan bocah nakal ini, dia menjadi penguasa dunia suanwu. Mereka yang mendapatkan hati sumbernya dapat memperoleh kerajaan Tuhan. Wah, apa kabar? Apakah kamu tidak bersemangat? Anak kecil itu tertawa. Qin Fei Yang tertegun sejenak ketika mendengarnya, lalu dia tertawa bodoh. Sejujurnya, ada dunia suanwu dan dia merasa puas. Adapun kerajaan Tuhan, dia sungguh tidak berminat. Sebaliknya, hal itu terasa seperti suatu beban. Karena dunia suanwu saja jarang ia kelola, apalagi kerajaan dewa lainnya. Jangan berdandan. Kamu bisa menjadi penguasa dua dunia dalam waktu singkat, kamu pasti sedang bersenang-senang dalam hatimu sekarang. Penghinaan para penyihir. Tidak terlalu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan kerajaan Allah? Tapi saat ini, terdengar suara dingin. Siapa yang berbicara? Qin Fei Yang terkejut, lalu buru-buru mendongat dan melihat seberkas cahaya ilahi terbang keluar dari inti sumbernya, lalu mengembun menjadi suatu sosok. Pria ini terlihat seperti remaja. Berusia sekitar 11 atau 12 tahun, mengenakan pakaian hitam, ekspresinya sangat dingin. Siapa kamu? Qin Fei Yang menatap anak laki-laki itu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi waspada. Tenang saja. Dia tidak mengancamu. Anak laki-laki kecil itu sama sekali tidak terkejut, dia memandang anak laki-laki berpakaian hitam itu dan tertawa. Kamu kenal dia. Qin Fei Yang curiga. Bagaimana situasinya? Mengapa masih ada orang? Dan masih anak-anak? Pada saat ini, sekelompok serigala bermata putih berlari mendekat dan menatap pemuda itu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat sekelompok orang, dan bertanya, sudah terpecahkan. Kebaikan. Long Chen menganggup dan mengeluarkan sisa jiwa penguasa kerajaan Tuhan yang tersegel dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap ke bawah pada jiwa sisa yang didominasi oleh kerajaan Tuhan, menggelengkan kepalanya dan berkata, pada akhirnya, kamu tetap kalah. Jangan berpuas diri, saat Wu Tian Hao membawa orang ke sini, kalian semua harus mati. Penguasa kerajaan Tuhan meraung dengan getir. Itu untuk nanti. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Serigala bermata putih itu menatap bocah itu dan bertanya dengan suara rendah, Qin Xi kecil, siapa dia? Aku juga bertanya-tanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Semua orang memandang anak kecil itu lagi. Anak kecil itu mengangkat sudut mulutnya dan berkata, dialah jiwa asal mula kerajaan Tuhan. Jiwa asli. Semua orang tercengang. Ini benar-benar kata baru. Anak laki-laki berpakaian hitam itu melihat reaksi Qin Fei Yang dan berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak tahu asal muasal jiwa, apakah kamu benar-benar penguasa dunia Xuan Wu. Qin Fei Yang tampak agak malu ketika mendengar ini. Meskipun dia memang penguasa dunia Xuan Wu, hingga saat ini dia bahkan belum pernah datang ke tempat asalnya. Anak laki-laki berpakaian hitam itu menatap bocah nakal itu dan mencibir, sepertinya kamu tidak menyerahkan kendali dunia Xuan Wu kepadanya, apakah kamu punya motif tersembunyi. Berhenti bicara omong kosong. Wajah anak kecil itu menjadi gelap dan dia berkata dengan kesal, kamu telah bersama penguasa kerajaan Tuhan untuk waktu yang lama, bukan mempelajari kesalahannya yang busuk, dan ahli dalam menabur perselisihan. Itu adalah fakta. Anak laki-laki berpakaian hitam itu tersenyum main-main, menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apakah dia sudah menandatangani kontrak kesetaraan denganmu. Kontrak kesetaraan? Apa? Qin Fei Yang bingung. Masih pertama kali mendengarnya. Apa yang disebut kontrak kesetaraan adalah kontrak antara Anda dan jiwa sumbernya. Hanya dengan menandatangani kontrak kesetaraan, Anda dapat memasuki dan meninggalkan tanah asal sesuka hati, dan mengendalikan kekuatan asal. Dengan cara ini, Anda dapat dianggap sebagai penguasa dunia Xuan Wu dalam arti sebenarnya. Tetapi sekarang, Anda bahkan tahu apa kontrak kesetaraan itu, jadi kontrak itu tidak boleh ditandatangani. Jadi, coba kamu pikir, kalau dia benar-benar memperlakukanmu, kalau dia tidak punya maksud lain, apakah dia akan memperlakukanmu seperti ini? Anak laki-laki berpakaian hitam itu tersenyum bercanda. Qin Fei Yang menatap anak kecil itu dan sedikit mengernyit. Serigala bermata putih bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada konsekuensi jika tidak menandatangani kontrak kesetaraan? Tentu saja ada. Anak laki-laki berpakaian hitam itu mengangguk, menatap Qin Fei Yang dan berkata, meskipun kamu sekarang secara nominal adalah penguasa dunia Xuan Wu, selama dia melambaikan tangannya, dia dapat merampas semua kekuatanmu dan bahkan mengusirmu dari dunia Xuan Wu, dan kamu, tidak ada peluang untuk melawan. Ini. Qin Fei Yang tampak kosong. Singkatnya, saat ini Anda paling-paling hanya sekadar pesuruh di sisinya. Anak laki-laki berpakaian hitam itu tertawa mengejek. Mendengar ini, bukan hanya Qin Fei Yang, tetapi juga White Eye Wolf dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah bocah kecil itu. Anak laki-laki itu sedikit kesal, lalu melotot ke arah anak laki-laki berpakaian hitam itu dan berkata, sepertinya kamu dan penguasa kerajaan Tuhan itu benar-benar anjing rakun yang sama. Geram. Tidak akan, kau benar-benar memanfaatkan Qin Fei Yang. Anak laki-laki berpakaian hitam itu bertanya dengan heran. Menggunakan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kanan. Dia menggunakanmu untuk membiarkanmu mengumpulkan sumber daya di luar, seperti urat kristal dan urat jiwa, lalu membiarkan dunia Xuan Wu tumbuh dengan cepat. Ketika dunia Xuan Wu tumbuh sepenuhnya, dia akan menendangmu pergi. Setelah selesai berbicara, anak laki-laki berpakaian hitam itu menatap anak kecil itu lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar tidak autentik. Omong kosong apa? Anak laki-laki itu berteriak dengan marah, menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak benar-benar percaya omong kosongnya. Qin Fei Yang, aku akan memberimu sedikit nasihat, ketahuilah siapa dirimu dan apa yang tidak kamu ketahui, dan awasi semuanya. Anak laki-laki berpakaian hitam itu tertawa. Bajingan, aku membunuhmu. Anak kecil itu berteriak dengan marah. Oleh kamu. Apakah ada kerajaan Tuhan yang kuat di dunia Xuan Wu? Sebagai jiwa asal dunia Xuan Wu, apakah kamu lawanku? Anak laki-laki berpakaian hitam itu tampak meremehkan. Anak laki-laki itu gemetar karena marah. Oke. Aku tidak bilang kalau aku curiga padamu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Nyata. Anak kecil itu menatapnya. Kebaikan. Setelah bertahun-tahun bersama, seharusnya tidak ada keraguan di antara kita. Jadi, jangan khawatir. Mengenai kontrak kesetaraan, saya tidak begitu peduli. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Itu membuatku takut setengah mati, kupikir kau benar-benar percaya omong kosongnya. Anak kecil itu menepuk dadanya. Serigala bermata putih berkata dengan curiga, tapi, mengapa kamu tidak menandatangani kontrak kesetaraan dengan Xiao Qin Shi? Hai. Kalian semua tahu situasi di dunia Suan Wu. Dulu pada zaman keajaiban, dunia Suan Wu hanyalah dunia kecil yang lahir. Dan pertumbuhan dunia Suan Wu membutuhkan proses yang sangat panjang. Jadi saya khawatir setelah menandatangani kontrak dengannya, dia dengan sengaja menyanyiakan kekuatan sumbernya. Bagaimanapun, kekuatan sumber adalah kunci pertumbuhan dunia Suan Wu. Tentu saja. Sebagai seorang pribadi, saya sedikit peduli dengan wajah dan harga diri. Jika saya menandatangani kontrak kesetaraan dengannya, bukankah keunikan dan daya tangkal saya akan sangat berkurang? Terutama Serigala bermata putih, orang sombong seperti orang gila, apakah dia masih akan memandang rendah aku? Karena ada sesuatu yang salah, mereka dapat menyelesaikannya langsung dengan menemui Qin Fei Yang. Tapi sekarang berbeda, semuanya harus datang kepadaku. Si bocah nakal itu tersenyum puas. Mendengar alasan ini, sudut mata Serigala bermata putih dan orang gila itu berkedut. Aku tidak menyangka anak kecil ini terlihat begitu baik. Tapi ini tidak benar. Jika kekuatan Qin Fei Yang sama dengan anak nakal, apa masalahnya? Mereka pasti akan pergi ke Qin Fei Yang. Mengapa mereka pergi ke anak nakal ini? Apakah kamu sungguh mempercayainya? Anak laki-laki berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Oke. Jangan buang-buang waktu Anda. Kepercayaan yang kita miliki satu sama lain, tidak akan pernah kamu mengerti. Kenali Tuhan dengan jujur. Anak lelaki itu menatap anak lelaki berpakaian hitam itu dengan tatapan mengejek. Mengenali Tuhan. Bocah berpakaian hitam itu tertegun sejenak, lalu dengan bangga melirik ke semua orang yang hadir, dan berkata dengan nada meremehkan, siapa di sini yang memenuhi syarat untuk membiarkanku mengenali Tuhannya? Apakah kami tidak memenuhi syarat? Lalu, siapakah penguasa kerajaan Allah yang memenuhi syarat? Anda bahkan tidak perlu melihatnya. Apa perannya? Siapa di antara kita yang tidak lebih baik darinya? Siapa yang dapat menanggung hal ini? Jadi, serigala bermata putih segera berteriak pada anak laki-laki berpakaian hitam. Jika kamu tidak mengakui Tuhan, maka kami akan menghancurkanmu. Orang gila itu menyeringai. Hancurkan aku. Anak laki-laki berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, Wah, kalau kamu berkata seperti itu, berarti kamu terlalu bodoh. 4876 Apa artinya? Orang gila itu mengerutkan kening. Menghancurkannya sama saja dengan menghancurkan kerajaan Tuhan. Kata anak laki-laki itu. Apa? Wajah orang gila itu berubah. Dan hal semacam itu. Jiwa sumber adalah inti dunia. Hancurkan jiwa sumbernya, maka hati sumbernya akan hancur, dan setelah hati sumbernya hancur, maka tanah sumbernya akan runtuh. Apa maksud runtuhnya daratan sumber? Jangan bilang padaku, kau juga harus tahu. Anak kecil itu memandang sekelompok orang gila itu dan menjelaskan dengan sabar. Sekelompok orang saling memandang. Jika tempat asal runtuh, seluruh dunia pasti akan runtuh bersamanya. Artinya, dunia akan hancur. Tak disangka, beban jiwa sumber di suatu dunia begitu berat. Apakah kau berani membunuhku sekarang? Anak lelaki berpakaian hitam itu menatap orang gila itu dengan tatapan main-main. Wajah orang gila itu berubah biru dan merah. Tidak mungkin, jiwa sumbernya harus sombong. Siapa yang membuatnya begitu penting? Serigala bermata putih itu menoleh untuk melihat anak kecil itu, hehe tersenyum dan berkata, jadi, kami harus melindungimu di masa depan. Jika bocah nakal ini tak sengaja terbunuh, bukankah dunia suanwu akan kiamat? Itu suatu keharusan. Tidak ada seorang pun yang lebih penting dariku. Si bocah nakal itu tersenyum puas. Serigala bermata putih tidak bisa berkata apa-apa dan tidak tahu malu. Sebenarnya, si bocah nakal itu selalu melindungi dirinya sendiri. Karena dia jarang meninggalkan dunia suanwu. Dan setiap kali dari dunia suanwu, dia akan segera masuk lagi. Ini adalah bentuk mempertahankan diri. Bahkan di dunia suanwu, tidak ada yang penting, dan anak kecil itu tidak pernah muncul. Jadi, hampir mustahil untuk menyakitinya, lagi pula, Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri di depannya. Kecuali Qin Fei Yang dan lainnya meninggal. Apa yang kamu katakan sekarang? Hanya karena dia adalah jiwa sumbernya, biarkan dia bersikap sombong. Long Qin mengangkat alisnya. Lalu apa yang kamu katakan? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Aku bilang. Long Qin tertegun sejenak, lalu menatap pemuda berpakaian hitam yang sombong dan mendominasi itu, lalu mendengus, jika kau ingin aku mengatakan itu jika kau membunuhnya secara langsung, maka kehancuran kerajaan Tuhan tidak ada hubungannya dengan kita. Pupil mata pemuda berpakaian hitam itu mengecil, menatap Long Qin. Ini adalah wanita yang kejam. Qin Fei Yang merenung sejenak, menatap Tuhan muda berpakaian hitam itu, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini, kami menghormati pilihanmu, kamu pilih salah satu dari kami dan wariskan penguasa kerajaan Tuhan berikutnya. Bukankah aku sudah mengatakan semuanya tadi? Tidak ada satupun dari kalian yang memenuhi syarat. Berapa kali kalian ingin aku mengatakannya lagi? Anak laki-laki berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang dengan tidak sabar. Qin Fei mengangkat alisnya dan berkata, jangan sombong padaku, tidak ada gunanya bagimu jika kau memprovokasiku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jiwa sumbernya lah yang bisa bersikap sombong? Ada batas kesabaran manusia. Begitu Anda melampaui batas ini, tidak peduli siapa Anda atau betapa pentingnya Anda, Anda dapat membunuh mereka. Kamu seharusnya tahu tentang Inner Demon dan Dong Yuexian. Sebagai orang tua kandung Dong Yuexian, Kaisar dan istrinya bisa membunuh kami, apalagi kamu. Jadilah lucu. Jangan menguji kesabaran kami. Cahaya dingin berkelebat di mata orang gila itu. Anak laki-laki berpakaian hitam itu menatap ke arah sekelompok orang, sepertinya dia telah bertemu dengan sekelompok orang yang kejam. Dia pun berkata dengan kesal, aku adalah jiwa sumber, kalian harus menghormatiku, menuruti perkataanku, dan melayaniku dengan baik, aku secara alami akan memberimu sejumlah kekuatan. Haha. Mendengar ini, sekelompok orang tertawa. Orang ini awalnya ingin agar dia dipuji dan disanjung. Menunjukkan kesombongan sebagai jiwa sumbernya. Disayangkan. Orang ini bertemu mereka. Kalau mau tukar ke orang lain, pasti akan lari ke arwah sumbernya untuk menyenangkan si pengecut yang pemarah. Tetapi, membuat mereka melakukan hal yang sama tidak akan pernah mungkin. Aku bilang tiga. Jika kau tidak menganggup dan setuju, aku akan membunuhmu. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan tiga ribu inkarnasi muncul, semuanya pembunuh. Melihat hal itu, pemuda berpakaian hitam itu pun berkata dengan marah, aku adalah jiwa asal-muasal kerajaan Tuhan, bisakah kau memberiku sedikit rasa hormat? 3. Qin Fei yang berbicara. Jangan terlalu banyak menipu orang. Saya tidak percaya kerajaan Tuhan yang begitu besar, Anda bersedia menghancurkannya. Anak laki-laki berpakaian hitam itu berteriak. 2. Qin Fei yang berbicara lagi. Suasana di tempat kejadian juga menjadi bermartabat. Mata orang gila itu dan yang lainnya pun berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Bajingan, kebenar-benar menggertak jiwa sumbernya, kebenar-benar tidak tahu apa itu. Anak laki-laki berpakaian hitam itu sangat marah. Siapakah kelompok orang ini? Dunia ada di depan Anda, tidakkah Anda peduli? 1. Saat kata itu mendarat, tiga ribu inkarnasi di belakang Qin Fei yang segera membuka makna mendalam yang tertinggi. Pada saat yang sama, kekuatan keyakinan yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Qin Fei yang melihat kebenaran mendalam tertinggi, pemuda berpakaian hitam itu tidak terlalu gugup, tetapi melihat kekuatan keyakinan, wajahnya tiba-tiba berubah. Tampaknya kekuatan keyakinan merupakan ancaman yang lebih besar baginya daripada makna tertinggi. Bagus-bagus. Aku akan mengujimu. Siapapun yang lulus ujian akan menjadi penguasa kerajaan Tuhan berikutnya. Anak laki-laki berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dengan cepat, ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan. Jiwa sumber yang bermartabat telah sampai sejauh ini dan diancam oleh sekelompok manusia. Saya khawatir dialah satu-satunya bajingan yang tidak beruntung. Mendengar Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang, dan ekspresi mereka melembut. Tampaknya orang ini adalah jagoan makan yang keras, bukan yang lunak. Ujian apa? Long Chen menatapnya dengan curiga. Jangan khawatir tentang hal itu. Pokoknya, siapapun yang lulus ujian, saya akan menandatangani kontrak kesetaraan dengan siapapun. Tetapi sebelum itu, kau harus membunuhnya terlebih dahulu. Anak laki-laki berpakaian hitam memandang roh yang terpenjara yang mendominasi sisa-sisa. Mengapa? Semua orang curiga. Karena kontrak saya yang setara dengannya masih ada. Karena ini adalah kontrak yang setara, aku tidak bisa membunuhnya. Jadi, aku butuh kamu untuk mengambil tindakan. Hanya ketika dia meninggal, kontrak setara antara saya dan dia akan hilang. Dengan cara ini, saya dapat menandatangani kontrak kesetaraan dengan orang berikutnya. Anak laki-laki berpakaian hitam itu menjelaskan. Saya mendengar bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat anak kecil itu. Itu saja. Anak kecil itu mengangguk. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat penguasa kerajaan Tuhan, dan berkata, Katakan padaku, siapa Wu Tian Hao? Dari mana dia berasal? Aku bisa memberimu hadiah. Tuan kerajaan Tuhan mencibir dan tidak berkata apa-apa. Qin Fei mengangkat alisnya. Anak laki-laki berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata, Ternyata dia ditahan karena Wu Tian Hao, tidak perlu. Aku tahu tentang Wu Tian Hao. Bunuh dia dulu, baru aku beritahu. Kamu tahu. Sekelompok orang tercengang. Omong kosong, aku adalah jiwa sumbernya. Apa yang dia ketahui, tidak bisakah aku mengetahuinya? Anak laki-laki berpakaian hitam itu memutar matanya, melirik anak laki-laki kecil itu, dan mencibir, Siapa yang kau pandang rendah? Kau pikir aku sama seperti dia, jiwa asal yang tumbuh di tempat kecil, dan aku tidak tahu apakah aku mengajukan tiga pertanyaan. Gulungan. Anak kecil itu berwajah gelap. Bukankah begitu? Anak laki-laki berpakaian hitam itu tersenyum, matanya penuh dengan candaan. Dasar bajingan. Qin Fei Yang, bunuh dia untukku. Bocah cilik itu terbakar amarah, sedikit tanda jengkel. Qin Fei Yang terbatuk kering dan tersenyum, menenangkan, dia sekarang adalah seorang tahanan. Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu kehilangan poin. Enggan adalah kengganan, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Anak kecil itu melotot ke arahnya dan mendengus dingin, jangan terlalu malas mengurusnya, cari tahu saja sendiri. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Itu benar-benar karakter anak-anak. Qin Fei Yang tidak berdaya, menatap jiwa sisa yang didominasi oleh kerajaan Tuhan, dan tersenyum ringan, karena jiwa sum bertahu, maka makna keberadaanmu secara alami akan hilang. Bunuh jika kau mau. Pokoknya, sebentar lagi kau akan ikut ke neraka bersamaku. Penguasa kerajaan Tuhan mencibir. Mungkin. Tetapi mungkin saja Wu Tianhao lah yang akan tenggelam bersamamu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menjatuhkan telapak tangannya. Namun, pada saat ini, Lu Jiajin meraih tangan Qin Fei Yang, menatap penguasa kerajaan dewa dan berkata, bagaimana dengan ini, mari kita buat kesepakatan, kami tidak akan membunuhmu, tetapi kamu akan melucuti semua hukum utama yang kamu kuasai. Keluarlah dan temui kami. Kebaikan. Semua orang tercengang. Bukan ide yang buruk. Orang ini memegang makna hakiki semua hukum. Dan. Dan hukum kehidupan dan kematian. Jelas bagi semua orang betapa langkanya hukum kehidupan dan kematian. Ada banyak sekali makhluk di kerajaan Tuhan, dunia Tianyun, dunia Xuanwu, tetapi sejauh ini hanya Qin Fei Yang, iblis hati, penguasa kerajaan Tuhan, yang menguasai hukum hidup dan mati. Jika orang ini benar-benar dapat menghapus hukum kehidupan dan kematian dari mereka, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Tidak masalah jika orang tersebut benar-benar dibebaskan. Bagaimanapun, semua hukum telah hilang, dan basis kultivasi telah jatuh ke alam yang tidak dapat dihancurkan. Di depan mereka, gelombang seperti apa yang dapat diciptakan oleh alam kultivasi dari alam yang tidak dapat dihancurkan. Apakah menurutmu aku bodoh? Dengan begitu banyak aturan, aku pelit untukmu. Berhentilah bermimpi. Penguasa kerajaan Tuhan mencibir lagi dan lagi. Kalau begitu pergilah ke neraka. Mata Qin Fei Yang berkilat penuh niat membunuh. Dia tidak ingin membantai dan berbicara omong kosong dengannya. Dia menamparnya dengan telapak tangan, dan sisa jiwa penguasa kerajaan Tuhan pun musnah di tempat. Seorang guru telah jatuh. Hal ini membuat sekelompok orang merasa tidak nyaman. Dominasi tidaklah tak terkalahkan. Ada pula hari untuk mati. Kalau begitu, ujilah dulu. Mengenai kematian penguasa kerajaan Tuhan, pemuda berpakaian hitam itu tidak merasakan kesedihan sedikitpun. Dia jelas orang yang kejam, dan berkata dengan enteng, pertama-tama, syarat pertama adalah memahami hukum hidup dan mati. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang saat itu juga. Harus memahami hukum kelahiran dan kematian. Apa yang kamu bercanda? Sekarang di sini, selain Qin Fei Yang dan Heart Demon, siapa yang telah menyadari hukum hidup dan mati? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, ini langsung menghilangkan mereka dan menjadi kompetisi terpisah antara Qin Fei Yang dan Xin Mo. Kondisinya sulit. Tidak bisa berubah. Karena hanya dengan memahami hukum kehidupan dan kematian, seseorang dapat menandatangani kontrak kesetaraan dan benar-benar menjadi penguasa dunia. Kata anak laki-laki berpakaian hitam itu. Ini. Qin Fei Yang memandang Long Chen dan yang lainnya dengan sedikit malu, dan berkata sambil tersenyum, awalnya direncanakan untuk memberikannya kepadamu, tetapi tidak mungkin, kekuatannya tidak memungkinkan. Kamu harus malu. Orang gila itu berwajah gelap. Biasanya dapat harga murah tapi laku keras. Anak laki-laki berpakaian hitam itu berkata, mereka yang tidak mengerti hukum kehidupan dan kematian, mundurlah dan bergabunglah dalam kesenangan. Sekelompok orang gila saling berpandangan, dan dengan tak berdaya, mereka mundur beberapa langkah, hanya Qin Fei Yang yang masih berdiri di sana. Hanya kamu yang menyadari hukum kehidupan dan kematian. Anak laki-laki berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang dengan heran. Kebaikan. Qin Fei Yang mengangguk. Pemuda berpakaian hitam itu menggerakkan sudut mulutnya, menatap orang gila itu dan yang lainnya, lalu berkata tanpa berkata apa-apa, kalian benar-benar sampah. Mendengar hal itu, sederet garis hitam tiba-tiba muncul di dahi sekelompok orang. 4.877 Ini sungguh mengejutkan. Bahkan Lu Zheng Yang pun tersenyum kecut. Meskipun dia tidak pernah memikirkan apa yang ingin dia lakukan untuk menjadi penguasa kerajaan Allah, kata-kata menyakitkan seperti itu sungguh tidak enak didengar. Itu lebih murah untukmu. Satu orang memiliki dua dunia, dan aku sangat mengagumi keberuntunganmu. Anak laki-laki berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Qin Fei Yang tersenyum datar. Bisa tiba-tiba, dia memikirkan setan. Dia sudah memiliki dunia suanwu, lebih baik membiarkan iblis mewarisi tahta kerajaan Tuhan. Di samping itu, Dong Yuexian bersama iblis batinia, dan kerajaan Tuhan adalah rumah Dong Yuexian, jadi biarlah iblis batinia menjadi penguasa kerajaan Tuhan, dan Dong Yuexian dapat hidup di kerajaan Tuhan dengan tenang di masa mendatang. Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan iblis itu muncul. Kebaikan. Setan dalam diri sedang mundur untuk memahami makna tertinggi, dan tiba-tiba muncul di tempat ini, tampak sedikit linglung. Sambil menyapu sekeliling, matanya tertuju pada jantung sumbernya. Karena pada saat itu, Qin Fei Yang juga mengalami ujian ketika mewarisi alam suanwu, dan pada saat itu, iblis dalam dirinya juga sedang diuji. Jadi, dia mengenali jantung sumbernya. Pasti baik bagimu untuk keluar. Qin Fei Yang tersenyum dan menjelaskan situasinya secara singkat. Apa? Apakah ini asal mula kerajaan Tuhan? Penguasa kerajaan Tuhan dan yang lainnya semuanya sudah mati. Setan itu tercengang. Ini terlalu cepat. Dia juga ingin mengatakan bahwa setelah dia meninggalkan Bea Cukai, dia akan berurusan dengan orang-orang ini. Semuanya mati. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Panggilan. Iblis itu menghela nafas lega, dan suasana hatinya pun lega. Ia menatap anak laki-laki berpakaian hitam itu, dan berkata sambil tersenyum, Aku yakin Qin Fei Yang tidak dapat menaklukkanmu dengan karaktermu. Hanya aku yang bisa melakukannya. Hah? Anak laki-laki berpakaian hitam itu tertegun. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengatakan ini? Saya tidak setuju. Saat saya melangkah ke alam baru, kita akan datang dan berlatih. Hard Demon tersenyum jahat. Kegilaan. Tunggu sampai kamu lulus ujian. Anak laki-laki berpakaian hitam itu mendengus dingin. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, Saya mengundurkan diri dari kompetisi. Apa? Anak laki-laki berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang dengan heran. Keluar dari kompetisi. Apakah terjadi kesalahan? Bagaimana mungkin ada orang yang begitu murah hati di dunia ini? Bahkan dengan dunia di depanmu, kamu tidak merasa tergerak. Apakah itu manusia? Demi menjadi penguasa dunia, banyak orang yang bertarung dengan liar dan penuh intrik. Orang ini jago, kesempatan ada di depannya, hanya saja dia tidak menganggapnya serius. Tidak bisakah kamu berhenti? Kita tampaknya tidak memiliki kesepakatan seperti itu. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Wajah pemuda berpakaian hitam itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Tolong hormati aku, oke? Ini adalah kekuatan kerajaan Tuhan. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, bisakah kamu berpura-pura menginginkannya? Tidak bisa berpura-pura. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Selama dia mengundurkan diri dari kompetisi, iblis itu akan ditinggalkan sendirian. Masih butuh tes. Tentu saja tidak diperlukan. Hem. Sekalipun dia sendirian, dia harus lulus ujian. Anak laki-laki berpakaian hitam itu melotot marah ke arah Qin Fei Yang. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut, dan orang ini bahkan menggendongnya. Tes. Apa saja triknya, tunjukkan semuanya. Setan hati Ji E tertawa. Apa yang disebut ujian itu tidak lain hanyalah ujian terhadap sifat manusia. Apakah hal-hal ini dapat menyulitkannya? Bagus-bagus. Anak laki-laki berpakaian hitam itu mengangguk sambil menyeringai, dan berkata, jangan menyesalinya nanti. Saat suara itu jatuh, anak laki-laki berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan sebuah pesona segera muncul di kehampaan di depannya, mendengus dingin, masuk. Setan dalam diri melangkah satu langkah ke dalam pesona itu. Namun, pemandangan di depannya tidak berubah. Anak laki-laki berpakaian hitam itu masih berada di luar penghalang, dan Qin Fei Yang dan yang lainnya masih berdiri di tempat mereka. Bagaimana situasinya? Setan itu tercengang. Jangan khawatir, ujiannya akan segera dimulai. Namun, sebelum pemuda berpakaian hitam itu selesai berbicara, aura kuat tiba-tiba datang dari belakangnya. Bukan hanya para iblis saja, Qin Fei Yang dan yang lainnya pun menoleh untuk melihat, hanya melihat sekelompok orang tersapu ke tempat asal dan muncul di hadapan mereka. Dong Yuexian. Xiao Xi. Siapa namamu? Ayah? Ibu? Kakek? Kakek Buyut. Qin Fei Yang menyaksikan adegan ini dengan takjub. Itu benar. Orang-orang di sini adalah Dong Yuexian, Xiao Xi, Qin Hautian, Suandi, Lu Kyuyu, Chendi, Hongdi. Bukankah orang-orang ini didakin? Mengapa sekarang, sampailah pada asal-muasal kerajaan Tuhan? Dan, Qin Hautian, Kaisar Suan, Lu Kyuyu, Kaisar Chen, dan Kaisar Hong semuanya berlumuran darah. Ini, setan hati tampak tercengang, menatap Dong Yuexian dan bertanya, bagaimana situasinya? Bagaimana mereka bisa terluka? Tapi saat ini, mata Dong Yuexian dingin, seperti saat mereka pertama kali bertemu. Penerbangan. Lu Kyuyu menatap Qin Fei Yang dengan tatapan kesakitan. Ibu, ada apa denganmu? Mata Qin Fei Yang bergetar dan bertanya, siapa yang menyakitimu? Di tempat yang aman didakin, bagaimana mungkin semua orang terluka? Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru berjalan menuju Lu Kyuyu dan yang lainnya. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Tetapi pada saat ini, Dong Yuexian menatap Qin Fei Yang dan berkata, Kebaikan. Qin Fei Yang berhenti dengan cepat. Yuexian, ada apa denganmu? Setan batin juga melangkah ke penghalang dan menatap Dong Yuexian dengan curiga. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan pedang ilahi Phoenix muncul. Inilah pendekar master tingkat puncak. Dia meraih pedang ilahi Phoenix dan meletakkannya di leher Lu Kyuyu, menatap Qin Fei Yang dan iblis hati, berikan padaku jantung sumbernya. Apa? Keduanya menatap Dong Yuexian dengan tak percaya. Apakah menurutmu aku benar-benar menyukaimu? Tidak. Saya tidak menyukainya sama sekali. Aku mendekatimu sepenuhnya untuk menangkap jalan buntumu. Dan titik matimu adalah Lu Kyuyu. Dong Yuexian menatap iblis itu dan mencibir. Mendengar ini, setan dalam hati bagaikan disambar petir, dan wajahnya tak kuasa menahan pucat. Tapi jelas tidak mudah untuk pergi ke dakin dan menangkap orang-orang seperti Lu Kyuyu. Jadi aku berpura-pura menyukaimu, karena dengan cara ini, cepat atau lambat kau akan membawaku ke dakin. Ternyata hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan. Begitu kamu keluar dari alam rahasia, kamu membuka mata waktu dan ruang dan mengirimku ke dakin, sehingga aku bisa mendekati Lu Kyuyu dan yang lainnya dengan cara yang terbuka dan adil. Dong Yuexian tertawa. Mustahil. Setan itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana dengan Xiaosi? Xiaosi. Penampilannya tidak begitu penting bagi saya. Sebaliknya, karena kelahirannya, saya tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari kalian semua, tetapi juga makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Dong Yuexian tersenyum muram. Apa katamu? Kamu ingin menghilangkan makna mendalam dari hukum kehidupan dan kematian dari Xiaosi? Mata iblis itu bergetar. Kanan. Dong Yuexian mengangguk, wajahnya penuh kegilaan. Dia tertawa dan berkata, aku ingin menjadi ratu pertama di kerajaan dewa. Aku ingin semua orang tunduk di bawah kakiku, jadi tidak peduli apakah kakek, ayah, ibu, atau Dong Ping, Dong Ping Xin, Dong Tianchen, orang-orang ini hanyalah bidak catur di tanganku. Tidak. Saya tidak percaya. Setan itu menggelengkan kepalanya. Ini pasti palsu. Dan wajah Kinfei yang sangat muram. Dong Yuexian berteriak, berikan padaku inti sumbernya segera, cepatlah. Mustahil. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Bagus. Inilah yang kau paksa aku lakukan, lalu aku akan membunuh mereka satu per satu sampai kau setuju. Niat membunuh terpancar di mata Dong Yuexian, pedang ilahi Phoenix di tangannya terayun kencang, dan disertai teriakan kesakitan, kepala Lu Qiyu terjatuh di tempat. Ibu. Mata Kinfei yang membelalak marah, dan dia meraung, Dong Yuexian, kau sedang mencari kematian. Aura pembunuh meletus di sekujur tubuhnya, membunuh Dong Yuexian dengan gila-gilaan. Hem. Dong Yuexian mendengus dingin, lalu pedang ilahi Phoenix kembali disematkan di leher Kaisar Suan, sambil tersenyum sinis berkata, jika kau berani menyentuhnya, aku bisa membunuh ibumu, dan aku juga bisa membunuh ayahmu. Kinfei yang langsung berhenti dengan rem mendadak, wajahnya penuh kecemasan. Cepat berikan padaku jantung sumbernya. Dong Yuexian berteriak dengan marah. Setan hati berkata dengan sungguh-sungguh, jantung sumber tidak berguna bagimu, karena kamu tidak mengerti hukum hidup dan mati, dan kamu tidak dapat menandatangani kontrak yang setara. Itu tidak penting. Masalah besarnya bukanlah menandatangani kontrak kesetaraan ini untuk saat ini. Lagi pula, Kinfei yang dan jiwa asal dunia Suanwu belum menandatangani kontrak yang setara. Bukankah mereka masih akur? Dong Yuexian mencibir. Apakah harus seperti ini? Setan itu meraung. Dengan kilatan niat membunuh di mata Dong Yuexian, dia membunuh Kaisar Suan dengan pedang lainnya, mengarahkan Jian Feng ke Kaisar Chen lagi, dan berkata dengan muram, memberi atau tidak. Jangan pikirkan itu. Setan dalam diri juga menjadi gila, dan membunuh Dong Yuexian dalam satu langkah. Kamu masih berani datang. Dong Yuexian membunuh Kaisar Chen dengan pedang lainnya, dan darah menodai langit menjadi merah. Namun, setan itu tidak berhenti. Berhentilah untukku. Dong Yuexian sedikit panik. Kau membuatku kesal. Sekalipun kau membunuh semua orang, aku akan membunuhmu. Setan dalam diri itu bagaikan binatang buas, menamparkan dada Dong Yuexian. Wajah Dong Yuexian berubah drastis, dan dia cepat-cepat menarik Kaisar Hong dan meletakkannya di depannya. Setan hati tidak dapat menahan tangannya, dan telapak tangan mendarat di tubuh Kaisar Hong. Apa dasar kultivasi Kaisar Hong? Jenis kultivasi apakah iblis hati itu? Lalu tanggung telapak tangan setan hati. Seluruh orang, darah berceceran di langit di tempat. Bajingan. Setan itu marah sekali. Jika kau tidak berhenti, aku akan membunuh Xiaosi. Dong Yuexian meraung. Yang satu memutar balikan Xiaosi, dan pedang ilahi Phoenix terletak di kepala Xiaosi. Melihat. Setan dalam diri akhirnya berhenti dan berkata cepat, tidak, dia juga putrimu. Tidak, dia putrimu. Di mataku, dia hanyalah alat tawar-menawar yang lebih berharga. Dong Yuexian tersenyum acuh tak acuh. Gila, gila. Setan itu meraung. Dong Yuexian mencibir dan berkata, mari kita buat pilihan sekarang, putriku dan hati sumber, yang mana yang kamu pilih. Setan dalam diri itu mengepalkan tangannya rat-rat, menatap tajam ke arah hati Yuan Yuan, lalu menatap tajam ke arah Xiaosi yang sedang berjuang dalam hatinya. Akhirnya. Dia memejamkan matanya karena kesakitan dan bergumam, aku tidak bisa memberikannya kepadamu di dalam hati sumbernya, dan butuh waktu lama untuk menyingkirkan penguasa kerajaan Tuhan dan membuat dunia menjadi damai. Aku tidak bisa menjadikanmu penguasa kerajaan Tuhan berikutnya. Saat suara itu jatuh, iblis dalam diri tiba-tiba membuka matanya, niat membunuh keluar dari matanya, dan tubuh asli raja iblis pun lahir. Ledakan. Momen berikutnya. Misteri utama dari tiga ribu hukum kehidupan dan kematian muncul. Membunuh. Setan dalam diri meraung, makna hakiki dari tiga ribu hukum hidup dan mati, ditambah dengan keinginan ganda surga dengan gila membunuh Dong Yuexian. Ledakan. Untuk sesaat. Pedang ilahi Phoenix, Dong Yuexian, dan Xiaosi langsung dimusnahkan dalam kehampaan. Apa? Setan dalam diri meraung. Namun pada saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah drastis. Mayat Lu Kyuyu dan lainnya menghilang. Dan dia masih berdiri dalam persona itu. Baru saja, bukankah dia meninggalkan penghalang itu? Dan dia menoleh ke belakang dan mendapati bahwa Qin Fei Yang dan sekelompok orang masih berdiri di luar penghalang, dan mereka sama sekali tidak melihat Dong Yuexian, Lu Kyuyu dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Setan itu tercengang. Mungkinkah pemandangan sebelumnya hanyalah ilusi? Jika ini fantasi, ini terlalu nyata. Aku tidak menyangka kau benar-benar memilih untuk membunuh Dong Yuexian. Aku benar-benar meremehkanmu. Terdengar suara yang familiar. Ketika setan hati itu mendongak, dia melihat pemuda berpakaian hitam berdiri di depannya, ekspresinya penuh kemarahan. 4878 Itu benar-benar fantasi. Setan hati tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan keringat dingin. Untungnya itu hanya ilusi, kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapinya dan mengakhirinya. Tetapi fantasi ini terlalu nyata. Sejak dia melangkah masuk ke dalam persona itu, dia telah jatuh ke dalam ilusi. Dan bagian paling cemerlang dari ilusi ini adalah ketika Anda memasuki persona tersebut, Anda menemukan bahwa semuanya sama seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya. Dia memasuki persona, melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya masih di sana, dan melihat bahwa jiwa sumbernya masih ada di sana, jadi dia tidak menyadari bahwa dia telah memasuki ilusi. Yang paling berlebihan adalah jiwa sumbernya, kalimat yang diucapkan pada saat itu. Ujiannya dimulai sekarang. Ini sungguh kebingungan yang fatal. Jika ada orang yang mendengar ini, mereka akan berpikir bahwa ujian belum dimulai. Dan ikuti. Dong Yuexian membawa Xiao Xi, Lu Kyuyu dan lainnya ke tanah asal. Jadi, menghadapi situasi semacam itu, siapapun orangnya, ia akan tertipu dan berpikir bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Apakah dia lulus? Qin Fei Yang bertanya. Hem. Pemuda berpakaian hitam itu mendengus dingin dan berkata, jika dia memilih untuk menyerahkan jantung asal kepada Dong Yuexian dalam ilusi, itu akan menjadi kegagalan, tapi dia tidak melakukannya, membunuh Dong Yuexian, dia hanya nyaris melewatinya. Kebaikan. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya memandang iblis itu dengan rasa ingin tahu. Fantasi macam apa yang dialami orang ini? Melewati ya melewati, tapi nyaris. Setan hati mencibir. Anda. Anak laki-laki berpakaian hitam itu menatap iblis dalam dirinya. Apa yang membuatnya sombong? Jangan bicara omong kosong, segera tanda tangan di kontrak kesetaraan. Orang gila mendesak. Setan dalam hati tertegun sejenak, menatap anak laki-laki berpakaian hitam itu, dan bertanya dengan curiga, bagaimana dengan kontrak kesetaraan. Lakukan saja bersamaku. Pemuda berpakaian hitam itu mengatakan sesuatu dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, dan seberkas kesadaran pun terbelah. Apakah aku juga mau? Iblis bertanya. Omong kosong. Bukankah aku membiarkanmu melakukannya? Anak laki-laki berpakaian hitam itu berkata dengan marah, mengapa kamu begitu bodoh? Orang-orang seperti kamu, jangan menunda masa depan kerajaan Tuhan. Wajah iblis hati itu berubah hitam. Menunda masa depan kerajaan Tuhan. Anak jalang, siapa yang kau pandang rendah? Tunggu. Biarkan saya melihat bagaimana saya dapat menciptakan kerajaan Tuhan menjadi dunia yang damai dan makmur di masa depan, yang lebih baik dari kerajaan Tuhan saat ini. Tidak, itu lebih baik dari dunia Suan Wu saat ini. Kemudian, dia pun terbagi menjadi kesadaran. Atas namaku, dengan kesadaran sebagai rencana, dan dengan iblis, ciptakan kontrak yang setara, hidup berdampingan dengan hidup dan mati. Atas nama saya, dengan kesadaran sebagai rencana, dengan tanah asal, untuk menciptakan hak yang sama, hidup berdampingan dengan hidup dan mati. Jiwa asal dan setan dalam membuka mulut mereka satu demi satu, dan ekspresi mereka sangat serius. Yang satu makmur, yang satu lagi tersesat. Kontrak, bangun. Saat kata terakhir terucap, kesadaran terbelah dari keduanya segera berubah menjadi dua segel, dan kemudian menyatu dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Ketika kedua segel telah menyatu sempurna, jiwa sumber melambaikan tangannya, dan segel tersebut berubah menjadi pita dan menghilang ke dalam jantung sumber. Bersenandung. Jantung sumber itu bergetar pelan, memancarkan sinar cahaya terang. Kontrak, selesai. Ketika hati sumber menjadi tenang dan cahaya ilahi menghilang, jiwa sumber menatap iblis dan berkata dengan ringan. Setan itu langsung menutup matanya. Persepsi meluas tanpa batas. Segera. Segala sesuatu tentang sentral dinasti terlihat jelas. Saat persepsinya terus meluas, keempat benua secara bertahap muncul di depannya. Saat ini. Baik makhluk dari dinasti tengah maupun makhluk dari empat benua, mereka tidak dapat luput dari penyelidikannya, dan semuanya terkendali. Perasaan ini sungguh keren. Setan itu bergumam. Dengan lambayan tangan, kekuatan aturan muncul seperti derasnya air, memancarkan atmosfer yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Sebenarnya. Dia telah lama merasakan bagaimana rasanya menjadi penguasa dunia. Karena sebelumnya, saat dia sampai di dunia Xuan Wu, dia dan Qin Fei Yang masih berbagi tubuh. Jadi saat itu, dia dan Qin Fei Yang adalah penguasa dunia Xuan Wu. Namun perbedaannya adalah. Setelah penandatanganan kontrak kesetaraan, itu benar-benar dua tingkat dari sebelumnya. Ada kontrak yang setara dan kekuasaan tertinggi, dan inilah Tuhan yang sesungguhnya. Selamat. Semua orang menangkupkan tangan dan tertawa. Di mana? Saya baru saja mendapat tawaran besar. Setan hati melambaikan tangannya. Tetapi ekspresi bangga di wajahnya sulit disembunyikan. Mendengar. Semua orang memutar mata mereka. Benar saja, harganya murah dan laku keras. Mereka bertempur mati-matian di luar, dan akhirnya berhasil merebut kerajaan Tuhan, namun para setan berhasil lolos, dan mereka dikenali oleh jiwa sumber kerajaan Tuhan, dan menjadi penguasa kerajaan Tuhan. Jangan khawatir. Aku belum pernah melihat sisa-sisa orang-orang di Legion of Deeds sebelumnya. Carilah dengan segera dan lihatlah di mana penguasa kerajaan Allah bersembunyi. Serigala bermata putih mendesak. Seratus ribu anggota pasukan kematian ini adalah harta karunnya. Karena orang-orang ini telah menguasai setidaknya makna utama dari enam hukum terkuat. Setan itu menganggup, menutup matanya, dan mulai mencarinya. Mu Qing juga membuka mata Tong Tian untuk memeriksa posisi Dong Yu Ming. Dong Yu Ming bersama dengan anggota Legion Dewa Kematian, jadi selama Dong Yu Ming ditemukan, yang lain secara alami akan ditemukan. Di garis keturunan langsung pertama, keluar gaji. Segera. Kata Mu Qing. Setan hati juga membuka matanya dan melotot marah ke arah Mu Qing. Kou Bajingan, datang ke sini untuk mencari perhatian. Sepertinya dalam hal menemukan orang, penglihatan sayalah yang lebih unggul. Mu Qing tersenyum. Sudut mulut iblis jantung itu berkedut. Untuk hal ini saja, ia benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Mu Qing. Berkat Mu Qing, dia bisa melihat kemana saja. Dan dia, sekalipun dia menjadi penguasa, kekuasaannya terbatas pada kerajaan Tuhan. Penguasa kerajaan Allah telah disingkirkan, dan ancamannya kini telah hilang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, lalu Pei Tianhong, Wang Yuan Yuan, 6.000 pengawal rahasia, dan murid-murid gereja semuanya muncul satu demi satu, berteriak, Li Feng, Tianyu, pimpin semua orang untuk membersihkan dinasti tengah dan empat benua untukku sekarang juga. Semua. Li Feng bertanya. Semua. Qin Fei Yang menganggup dan berkata lagi, tapi ingat, mereka yang menguasai kebenaran mendalam tertinggi harus meninggalkan sisa-sisanya. Kebenaran mendalam tertinggi ini tidak boleh disiasiakan. Jernih. Li Feng dan Nangong Tianyu menganggup dan melambaikan tangan, saudara-saudara, pergilah bersama kami. Ledakan. Sekelompok orang segera berlarian menuju lubang itu. Karena ada lubang, belum diperbaiki. Untuk memperbaiki lubang ini, dibutuhkan kekuatan sumber. Dan sekarang, kekuatan sumber di sini telah habis. Dan kekuatan sumbernya. Seperti gunung ibu kota kekaisaran, pintu masuk dinasti tengah memiliki kekuatan sumber, dan kekuatan sumber ini dapat dipanggil kembali. Kata Serigala bermata putih. Ya. Tepat sekali, Li Feng dan yang lainnya akan pergi ke empat benua. Ngomong-ngomong, kekuatan aturan di wilayah Laut Kunpeng dan Laut Terlarang juga akan dibatalkan. Dengan cara ini, mereka dapat berteleportasi langsung ke empat benua. Qin Fei yang mengikutinya. Baris. Setan dalam diri mengangguk, menatap jiwa sumber, dan berkata, Ayolah, aku baru saja menjadi guru, dan banyak yang belum tahu cara mengoperasikannya. Kamu memintaku untuk datang, dan aku akan datang. Jiwa sumber itu mendengus dingin. Amarahku yang meledak-ledak, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Pembuluh darah di dahi setan jantung itu tiba-tiba melonjak hebat. Datang. Hancurkan aku, maka kerajaan Allah akan runtuh. Lagi pula, setelah menandatangani kontrak kesetaraan, aku tidak bisa membunuhmu, dan kamu juga tidak bisa membunuhku. Jiwa sumbernya tersenyum dingin, tanpa rasa takut. Aku tidak bisa membunuhmu. Setan itu tertegun. Tentu saja. Kalau tidak, bisakah itu disebut kontrak kesetaraan? Jika kau membunuhku, kau akan mati bersamaku juga. Begitu pula jika aku membunuhmu, aku juga akan musnah. Kata anak laki-laki berpakaian hitam itu. Sudut mulut iblis jantung itu berkedut. Kontrak kesetaraan ini benar-benar setara. Itu sepenuhnya terikat padanya dan jiwa sumbernya. Orang gila itu menatap anak laki-laki berpakaian hitam itu dengan niat jahat, dan berkata dengan senyum jahat, Iblis tidak bisa membunuhmu, jadi bagaimana dengan kami? Kami seharusnya bisa. Ekspresi anak laki-laki berpakaian hitam itu membeku, menatap marah ke arah iblis itu, dan berteriak, jika kamu memiliki kemampuan, jangan biarkan orang luar ikut campur. Apakah mereka orang luar? Tidak. Mereka semua adalah temanku, saudaraku. Setan itu memandang anak laki-laki berpakaian hitam itu dengan bangga. Wajah pemuda berpakaian hitam itu menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, kau kejam. Katakan. Dengan lambayan tangannya, penghalang antara gunung ibu kota kekaisaran, laut terlarang, dan laut kunpeng segera runtuh, dan kemudian berubah menjadi sumber kekuatan agung, mengalir ke tanah sumber. Perbaiki lubang itu. Setan jantung. Mantan penguasa kerajaan Tuhan tidak pernah memerintahkanku seperti ini. Pemuda berpakaian hitam itu menggenggam kedua tangannya, mengendalikan kekuatan sumbernya, bergegas menuju lubang itu. Segera. Lubang itu diisi oleh kekuatan sumbernya. Sebelum kamu juga, itu sebelumnya. Bisakah aku menjadi seperti dia? Jangan macam-macam denganku, atau aku akan membiarkan Qin Fei Yang dan yang lainnya membunuhmu. Setan itu bersenandung dingin. Anda. Anak laki-laki berpakaian hitam itu terlempar begitu keras hingga ia kehilangan kesabarannya. Bicara sekarang. Siapa Wu Tian Hao? Qin Fei Yang bertanya. Mendengar ini, semua orang menjadi tenang. Karena itulah yang paling ingin mereka ketahui. Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan bibirnya, dan berkata ringan, Wu Tian Hao, datang dari benua Xuanhuang. Benua Xuanhuang. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Benua Xuanhuang, juga dikenal sebagai dunia besar Xuanhuang. Baik itu kerajaan Tuhan atau dunia Xuanwu, tidak ada yang bisa menandingi dunia besar Xuanhuang. Yang kuat di dunia besar Xuanhuang tentu saja tidak perlu disebutkan. Orang-orang kuat dari alam baru sangat langka di sini, kan? Hanya kalian saja, tetapi di dunia Xuanhuang, orang-orang kuat dari alam baru tidak sebanyak anjing, tetapi hampir setiap vaksin memiliki satu atau dua. Kekuatan individu yang kuat, bahkan ada puluhan, ratusan orang. Kata anak laki-laki berpakaian hitam itu. Begitu banyak. Sekelompok orang terkejut. Banyak. Kekuatan puncak benua Xuanhuang lebih dari angka ini. Sama seperti kekuatan Wu Tian Hao, ia dikenal sebagai kekuatan terkuat di benua Xuanhuang. Bahkan aku tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat baru yang ada. Anak laki-laki berpakaian hitam itu mencibir. Mustahil. Emosi setiap orang naik turun, sungguh tidak bisa dipercaya. Tentu saja. Saya hanya tahu sedikit tentang situasi di benua Xuanhuang. Saya harus pergi mencari tahu detailnya. Tapi sekarang, aku telah menandatangani kontrak kesetaraan dengan orang ini. Dari lubuk hatiku, aku tidak ingin kau pergi ke benua Xuanhuang. Kata anak laki-laki berpakaian hitam itu. Dia tampaknya takut dengan tempat ini. 4879. Apakah kamu juga takut dengan dunia besar Xuanhuang? Kupikir kamu tidak takut pada langit. Setan itu mencibir. Apakah sudah berakhir? Anak laki-laki berpakaian hitam itu melotot ke arah setan itu dengan jengkel. Lalu bagaimana caranya aku menuju ke dunia besar Xuanhuang? Qin Fei yang bertanya. Gerbang. Anak laki-laki berpakaian hitam itu membuka mulutnya. Gerbang batas. Qin Fei yang tertegun sejenak dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang gerbang yang menghubungkan kerajaan dewa dan wilayah Tianyun? Kanan. Gerbang adalah portal yang paling maju. Selama kamu mengetahui koordinatnya, kamu dapat menghubungkan dua dunia. Namun gerbang-gerbang dunia pada umumnya hanya disempurnakan oleh para penguasa dunia besar. Karakter kecil seperti kamu dan iblis, jangan berhayal. Anak laki-laki berpakaian hitam itu memandang keduanya dengan jijik. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Jiwa asal ini sungguh buruk. Serigala bermata putih bertanya, lalu, apakah kamu tahu koordinat dunia besar Xuanhuang? Tentu saja, tidak tahu. Candaan. Aku memberimu koordinatnya, bagaimana kalau kau lari menuju kematianmu? Tidak masalah jika kamu mati, tapi jangan ganggu aku. Kamu dan Tuan Kerajaan Tuhan telah bersama begitu lama, tidakkah kamu tahu? Serigala bermata putih itu menyatakan keraguannya. Penguasa Kerajaan Tuhan tidak mengetahui koordinat dunia besar Xuanhuang. Anak laki-laki berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Ketika White Eye Wolf mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana dia bisa menghubungi Wu Tianhao? Hal ini sudah seharusnya dikatakan sejak bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, Dong Seng Cai baru saja menjadi penguasa Kerajaan Tuhan. Dong Seng adalah penguasa terakhir Kerajaan Tuhan. Suatu hari, Dong Seng tiba-tiba bertemu dengan seseorang. Orang ini adalah orang besar di dunia Xuanhuang. Dia sangat kuat. Dengan lambayan tangannya, dia akan menekan Dong Seng. Demi menyelamatkan hidupnya, Dong Seng menyanjung dan bersedia menjadi pelayan orang ini. Karena itu, Dong Seng memberikan secercah jiwa keilahian kepada orang ini. Orang ini menggunakan jiwa dewa ini untuk mengendalikan Dong Seng. Dan, aku juga memberikan Dong Seng sebuah token dan mengatakan kepada Dong Seng bahwa ketika nyawanya dipertaruhkan, dia akan menghancurkan token itu, dan dia bisa langsung merasakannya. Anak laki-laki berpakaian hitam itu berkata dengan ringan. Pelayan. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Dong Seng yang begitu agung di Kerajaan Tuhan, sebenarnya adalah pelayan orang lain. Benar-benar tidak terduga. Lalu mengapa orang besar ini tidak merebut saja Kerajaan Tuhan? Jika dia sekuat yang kau katakan, maka dia pasti bisa melakukannya dengan mudah. Long Seng curiga. Kanan. Dia pasti bisa melakukannya dengan mudah. Tetapi ia bersikap meremehkan dan tampaknya ia menghina Kerajaan Allah. Anak laki-laki berpakaian hitam itu tidak berdaya. Apa? Jangan meremehkannya. Sekelompok orang tercengang. Seberapa kuatkah pria ini? Dunia seperti itu bahkan tidak bisa memandang rendah hal itu. Qin Fei Yang bertanya, Jadi terakhir kali, Dong Seng gagal menyerang alam Tianyun, jadi dia menghancurkan token itu dan meminta bantuan dari dunia besar Suan Huang. Kebaikan. Namun lebih tepatnya, saya menghancurkan token tersebut. Karena token itu, itu sangat penting. Dong Seng telah ditempatkan di tempat asal, dan mengatakan kepadaku bahwa jika dia meninggal di alam Tianyun, dia akan segera menghancurkan token itu. Dan Dong Seng, alasan mengapa dia bisa dibangkitkan dari kematian justru karena roh yang dikendalikan oleh cara itu. Jiwa suci ini dibawa kembali ketika Wu Tian Hao datang ke kerajaan Tuhan. Adapun gerbang alam, itu juga dibawa oleh Wu Tian Hao untuk memfasilitasi serangan terhadap alam Tianyun. Kata anak laki-laki berpakaian hitam itu. Aku hanya berkata, mengapa Mu Qing tidak melihatnya dengan tatapan matanya yang tajam. Ternyata itu karena di dunia besar Suan Huang, ada jiwanya. Sepertinya dunia besar Suan Huang ini tidak sederhana, dan ternyata bisa menghalangi pandangan mata langit. Qin Fei yang tiba-tiba menyadari, menoleh untuk melihat Mu Qing, dan berkata, mengapa kamu tidak mencoba lagi, bisakah kamu melihat Wu Tian Hao? Bagus. Mu Qing menganggup dan segera membuka matanya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saya merasa sangat berat. Long Chen mendesah. Tanpa diduga, di belakang Dong Seng, ada pendukung yang begitu menakutkan. Dong Seng adalah pelayan pria hebat ini. Sekarang, mereka membunuh Dong Seng dan merampok kerajaan Tuhan. Diperkirakan pria besar ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Apa yang kamu takutkan? Selalu ada solusi untuk suatu masalah. Orang gila itu menyeringai. Tidak semudah itu. Awalnya, saya ingin mengatakan bahwa ketika dinasti tengah hancur, saya akan kembali ke Dakin, punya anak, dan menjalani kehidupan yang membosankan selama sisa hidup saya. Saya tidak menyangka dunia ini begitu besar. Qin Fei yang mendesah. Akhirnya menang, dan sekarang ada krisis baru. Yang lainnya pun menundukkan kepala dan terdiam. Semuanya lelah. Semuanya lelah. Semua orang mengira ini adalah pertempuran terakhir. Namun, tanpa diduga, musuh baru muncul. Terlebih lagi, musuh-musuh ini jauh dari sebanding dengan kerajaan Tuhan. Tunggu sebentar. Pokoknya, kita tidak bisa memasuki dunia besar Suan Huang, dan kita hanya bisa berada dalam situasi pasif. Mungkin orang besar ini meremehkan untuk melakukan apapun dengan kita, mengabaikan kita, dan mungkin tidak datang ke kerajaan Tuhan. Longchen menggelengkan kepalanya. Semoga saja. Qin Fei yang mengangguk. Tiba-tiba. Bersenandung. Batu transmisi suara berbunyi. Qin Fei yang mengeluarkan batu transmisi suara, dan hantu Li Feng muncul. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang menatapnya dengan curiga. Li Feng tersenyum dan berkata, datanglah ke rumah Ji, ada penemuan besar. Keluarga Ji. Qin Fei yang terkejut. Apa penemuannya? Jangan ribut. Setan jantung. Nyata. Ayo. Dijamin akan mengejutkan Anda. Li Feng langsung tertawa. Tangannya tampak sengaja diletakkan di belakang, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Sekelompok orang saling memandang. Baris. Kami akan segera pergi. Qin Fei yang mengangguk, menutup batu transmisi suara, lalu menatap iblis itu. Dengan lambayan setan hati, dia segera menggulung sekelompok orang dan menghilang ke tanah asal. Keluarga Ji. Anak laki-laki berpakaian hitam itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka bahwa rahasia keluarga Ji dirahasiakan dari Dong Seng selama bertahun-tahun, tetapi tidak dari orang-orang ini. Keluarga Ji. Awalnya, kota ini sangat besar dan bergaya megah. Tapi sekarang, ini sudah berubah menjadi kekacauan. Bumi hancur, darah mengalir ke sungai. Di atas reruntuhan, ada sekelompok orang, sedikitnya ratusan jumlahnya. Bernapaslah, sangat kuat. Tetapi saat ini, tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka sangat malu. Di depan, Li Feng berdiri dengan gagah dan melirik sekelompok orang dengan pandangan jijik. Desir. Tiba-tiba, Qin Fei Yang datang dengan sekelompok orang. Melihat kelompok Qin Fei Yang, ratusan orang yang tersisa dalam keluarga Ji, ketakutan di wajah mereka bahkan lebih kuat. Ada apa? Qin Fei Yang bertanya. Kamu tidak akan pernah bisa menebak apa yang ada di tanganku. Li Feng tersenyum. Tampaknya sangat misterius. Apakah kamu mencari pemukulan? Wajah orang gila itu menjadi gelap. Kaka, tidak bisakah kau biarkan aku mengkhianatiku? Li Feng mengerutkan bibirnya. Ayo cepat. Orang gila mendesak. Itu membosankan. Li Feng bergumam, lalu mengulurkan tangan di punggungnya. Saya melihat di tangannya, dia memegang sebuah topeng. Kebaikan. Qin Fei Yang, setan hati, Lu Jiajin, menatap topeng itu, ekspresinya langsung membeku. Bukankah itu topeng hantu? Kemudian, sekelompok orang misterius berkepala hantu dan bertopeng muncul, tidak hanya ingin membunuh Xin Mo dan Lu Jiajin, tetapi juga pergi ke kota Tiansuan untuk membunuh keluarga garis keturunan ke-10. Dan kemudian, saya ingin mencari Qin Fei Yang untuk bekerja sama. Namun Qin Fei Yang menolak. Sejujurnya, selama bertahun-tahun, mereka telah melupakan orang-orang bertopeng berkepala hantu ini. Tetapi pada saat ini, Li Feng memegang topeng ini di tangannya. Bagaimana situasinya? Li Feng mengangkat sudut mulutnya, menunjuk ke seorang lelaki tua yang dipimpin oleh pihak lain, dan bercanda berkata, ini ditemukan di cincin kiankunnya. Kebaikan. Semua orang memandang orang tua itu. Tubuhnya bungkuk, rambutnya beruban, dan dia tampak lemah. Pada saat ini, separuh tubuhnya berdarah, tampaknya dipukuli oleh Li Feng. Bukankah dia kakek Yuexian? Setan itu tercengang. Kakek Yuexian? Bukankah itu ayah Jisui, ayah mertua kaisar? Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Sebagai ayah Jisui, ayah mertua kaisar, bagaimana bisa ada topeng hantu seperti itu di cincin kiankun miliknya? Untuk mengetahui, orang-orang berkepala hantu dan bertopeng saat itu sedang menargetkan kaisar. Misalnya, keluarga garis langsung ke-10 di kota Tian Suan dibasmi oleh pria bertopeng berkepala hantu, dan hanya kepala keluarga, Dong Liming, yang tersisa, sedangkan Qin Fei Yang disalahkan. Dan pada saat itu, Qin Fei Yang sedang diburu oleh dinasti tengah, dan dia membawa pot hitam ini di punggungnya, dan dia juga bersikap acuh-ta'acuh. Tapi aku tidak menduga kalau itu ada hubungannya dengan keluarga Ji. 4.880 Ji Chang Tian menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan suara serak, Sudah lama aku tidak melihatmu, jaga diri baik-baik. Ji Chang Tian adalah ayah Jisui. Kakek Dong Yuexian. Apakah kamu yang datang kepadaku untuk membicarakan kerjasama? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu benar. Ji Chang Tian mengangguk. Mengapa kamu melakukan ini? Kaisar adalah menantumu, dan penguasa kerajaan Tuhan adalah mertuamu. Kau benar-benar ingin menyakiti mereka? Tidak. Tidak berbahaya. Orang ini hanya ingin membunuh penguasa kerajaan Tuhan. Menantu laki-laki, menantu laki-laki. Itu konyol. Saya memperlakukannya sebagai anggota keluarga, apakah dia pernah menganggap saya sebagai anggota keluarga? Selama bertahun-tahun, dia telah membatasi perkembangan keluarga Ji saya. Karena dia takut jika keluarga Ji ku terus berkembang, maka status keluarga Dong di dinasti pusat akan terancam. Kalau tidak, apakah menurutmu keluarga Ji ku telah hidup dan makmur di dinasti tengah selama bertahun-tahun, dan merupakan satu-satunya anggota klan? Jika bukan karena dia, jumlah anggota keluarga Ji ku tidak akan lebih sedikit daripada anggota keluarga Dong. Ji Chang Tian mencibir, matanya penuh kebencian. Mendengar. Qin Fei yang saling memandang. Kebencian di hati orang ini tidak sekuat biasanya. Pada masa itu, Dong Seng Neng menjadi penguasa kerajaan dewa, dan dapat dikatakan bahwa Pak Tua Yu dan aku telah memberikan sumbang si yang besar. Karena Tuan Yu dan saya lah yang melakukan segalanya untuk membantunya, biarkan dia memegang kendali kerajaan Tuhan. Namun, apa yang dia lakukan pada kita? Pena Tua Yu, meskipun dia sangat dihormati dan disegani di permukaan, jimat apa yang ada di tangannya. Bahkan tidak ada senjata utama yang legendaris. Mari kita bicarakan tentang keluarga Ji ku, yang terkuat adalah senjata master tingkat puncak. Tunku perunggu langit dan bumi, pedang kaisar, semuanya adalah prajurit master tingkat tertinggi, mengapa mereka tidak bisa memberi kita pedang. Ji Chang Tian berkata dengan marah. Jejak kecurigaan muncul di mata Long Chen, dan dia berkata, bukankah tungku perunggu langit dan bumi diberikan kepada putrimu Ji Sui? Hem, apa gunanya putriku? Yang menikah itu airnya yang dituang. Putriku, telah menjadi anggota keluarga dong. Baiklah, kita tidak membicarakan ini, ini dunia rahasia. Kau pikir aku tidak tahu keberadaan alam rahasia itu? Tidak, aku sudah mengetahuinya. Tetapi, setelah bertahun-tahun, apakah Dong Seng membiarkanku pergi ke alam rahasia? Bahkan beberapa kali, saya mendatanginya secara pribadi dan ingin memasuki alam rahasia, tetapi dia menolak. Mengapa dia menempati sumber daya ini sendirian? Ji Chang Tian mendengus dingin. Jadi, kau ingin menggunakan tangan kami untuk menyingkirkannya? Qin Fei yang bertanya. Kanan. Karena kalian semua menunjukkan kekuatan yang luar biasa, saya yakin kalian bisa mengalahkannya. Yang disebut belalang sembah menangkap jangkrik, dan burung oriole ada di belakang. Asalkan kalian berdua kalah, maka aku akan keluar dan menikmati keuntungan nelayan itu. Yang tidak kuduga adalah kau benar-benar menolak kerja samaku. Bahkan sekarang, saat mengalahkan Dong Seng, kamu tidak terluka sama sekali. Ini salahku, karena aku meremehkanmu. Ji Chang Tian mendesah dalam-dalam. Belalang sembah menangkap jangkrik dan burung oriole di belakang. Kamu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Si gila itu mencibir. Hem. Jika kamu bekerja sama denganku dan mendapatkan kepercayaanmu saat itu, apakah kamu pikir ini tidak mungkin. Aku bisa membayangi kamu di belakangmu kapan saja. Ji Chang Tian penuh dengan keengganan. Tinggal selangkah lagi. Namun orang-orang ini tidak akan jatuh ke dalam perangkap itu. Jangan perlakukan kami seperti anak-anak. Orang bila itu mengerucutkan bibirnya. Ini juga merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan Ji Chang Tian. Aku pikir aku bisa menipu mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Kaisar mendengar hal-hal ini, jika Dong Yuexian dan Ji Suyi mengetahui hal-hal ini, aku tidak tahu betapa sedihnya mereka. Berhenti bicara omong kosong. Meskipun kamu sangat kuat, kami bukanlah domba yang harus disembeli. Ji Chang Tian Dao. Iya. Lalu, chip apa yang ada di tanganmu? Gila penasaran. Dalam menghadapi kekuatan-kekuatan baru di dunia ini, beraninya Anda bersikap tidak takut. Sisa-sisa seratus ribu anggota legion dewa kematian. Ji Chang Tian membuka mulutnya. Orang gila itu mengangkat alisnya dan berbalik menatap Li Feng. Saya tidak dapat menemukannya. Li Feng menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak menemukannya? Mu Qing dan Xin Mo sama-sama mengatakan bahwa sisa-sisa seratus ribu anggota pasukan kematian semuanya ada di keluar gaji. Orang gila itu mengerutkan kening. Itu benar-benar tidak ditemukan di keluar gaji. Li Feng merenung sejenak, melirik Ji Chang Tian, dan berkata, aku curiga dia seharusnya dibawa pergi. Mu Qing. Orang gila itu segera menatap Mu Qing. Mu Qing membuka matanya. Segera. Dia mengerutkan kening dan berkata, haruskah itu menjadi salah satu fetis seseorang terhadap luar angkasa. Selama masih dalam fetis luar angkasa, mata langit tidak dapat menentukan posisinya. Jika Anda ingin menemukannya, Anda harus tahu dulu siapa pemilik fetis luar angkasa tersebut. Tapi sekarang, dia bisa melihat sisa-sisa Dong Yu Ming dan yang lainnya, tetapi tidak bisa melihat pemilik fetis luar angkasa. Orang gila itu berkata, setan kecil, carilah itu. Setan dalam diri sekarang adalah penguasa kerajaan Tuhan, dan dia pasti tidak akan luput dari pencariannya. Tunggu sebentar. Qin Fei Yang menghentikan iblis itu, menatap Ji Chang Tian dengan main-main, dan berkata dengan ringan, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu meninggalkan kerajaan Tuhan dan tidak pernah memasuki kerajaan Tuhan lagi. Asalkan kau setuju, aku akan serahkan sisa-sisanya kepadamu. Ji Chang Tian Dao. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang bagus. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Ji Chang Tian sangat gembira. Saya pikir itu akan membutuhkan banyak pekerjaan, tetapi saya tidak menyangka Qin Fei Yang akan dipindahkan secepat itu. Saya penasaran. Mengapa sisa-sisa seratus ribu anggota legiun dewa kematian ada di tanganmu? Qin Fei Yang bingung. Sederhana saja. Ketika aku mengetahui kerajaan Tuhan kita dikalahkan di tanganmu, aku tahu Dong Seng sudah tamat. Tetapi ketika Dong Seng tidak ada, dinasti tengah pun berakhir. Karena aku tahu kau pasti akan membuat dinasti tengah berlumuran darah, dan kau tidak akan membiarkan siapapun pergi dari sini. Jadi pada saat itu, saya sedang memikirkan jalan keluar. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Melarikan diri dari tanganmu. Kemudian, ketika saya melihat sisa-sisa seratus ribu anggota pasukan kematian, saya tiba-tiba terbangun. Bukankah ini alat tawar-menawar yang terbaik? Ji Chang Tian tertawa dengan ekspresi yang licik. Cukup pintar. Kata orang gila. Pada saat itu, Dong Seng merasakan bahwa kamu sedang membuka portal dan bersiap untuk menerobos masuk ke kerajaan Tuhan, dan segera pergi ke kehampaan untuk memeriksa. Dan sisa-sisa seratus ribu anggota legion dewa kematian tetap berada di istana kekaisaran. Saat itu, aku berkata kepada kaisar sesuka hati, keluarga jiku memiliki keinginan kuat dari surga, mari kita lindungi jiwa-jiwa yang tersisa ini. Oleh karena itu, kaisar tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerahkannya kepadaku. Kamu bilang, apakah dia bodoh? Ji Chang Tian tertawa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memberimu sisa jiwa ini karena dia percaya padamu, bukan karena dia bodoh. Mendengar apa yang kau katakan, aku yakin kaisar akan merasa sulit untuk beristirahat di bawah jiukuan. Di dunia ini, benar-benar ada ayah mertua seperti itu. Itu benar-benar menjawab kalimat, hutannya besar, dan ada berbagai macam burung. Apakah saya membutuhkan kepercayaannya? Saya tidak membutuhkannya sama sekali. Jika dia benar-benar menghormati ayah mertuaku, maka ketika dia pergi ke alam rahasia, dia seharusnya membawa orang-orang dari keluarga jiku bersamanya. Ji Chang Tian mendengus dingin. Dunia rahasia bukanlah tempat yang menyenangkan. Jika kamu masuk, kamu mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apakah saya bisa keluar hidup-hidup adalah urusan saya sendiri? Tetapi apakah dia tega membawa kita ke alam rahasia itu tergantung pada hatinya? Dan tentu saja. Dia tidak punya hati. Jadi apa yang kamu katakan tentang kepercayaan adalah sebuah lelucon menurutku. Ji Chang Tian mencibir. Sangat kejam. Sangat acuh-ta'acuh. Lalu kamu belum memikirkan perasaan Ji Suyi dan Yue Xian. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah istri Kaisar, dan yang lainnya adalah Putri Kaisar. Setan itu mengerutkan kening. Bagaimana perasaan mereka? Haha. Ji Chang Tian mendonga dan tertawa, lalu berkata, meskipun mereka adalah putri dan cucuku, hati mereka sama sekali tidak berada di keluar gaji. Kalau tidak, kali ini mereka akan memasuki dunia rahasia. Bagaimana mungkin aku, cucuku, lebih suka membawa pengawal di sekitarku daripada membawa keturunan keluar gajiku? Patriark Tua. Mengapa mereka berani mengatakan hal itu? Cepatlah dan biarkan mereka keluar dari kerajaan Tuhan kita. Seseorang di belakangnya menatap Ji Chang Tian dan meraung. Itu benar. Kerajaan Allah adalah rumah kita, dan mereka semua adalah penjajah. Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di kerajaan Tuhan kita. Yang lain juga setuju, menatap kelompok Kin Feiyang dengan kebencian di mata mereka. Melihat wajah orang-orang ini, Hardiman tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah kepentingan benar-benar sepenting itu? Aku lebih baik mengorbankan orang-orang yang kucintai daripada mengetahui apa yang kuinginkan. Ini adalah keluarga, tetapi mereka mati-matian menghitung dalam hati mereka, dan sekarang mereka saling membunuh. Melihat ke arah kelompok Kin Feiyang yang terdiam, Ji Chang Tian mengerutkan kening dan berkata, Syaratku tidak boleh terlalu banyak, kalian juga sudah memendam kebencian, dan kerajaan Tuhan sudah dihancurkan oleh kalian, jadi sudah hampir waktunya untuk pergi. Siapa yang bilang kita akan pergi? Cahaya dingin melintas di mata iblis itu. Kebaikan. Ji Chang Tian tercengang, apa maksudmu? Apakah kau pikir jika kau membiarkan orang menyembunyikan sisa-sisa seratus ribu anggota legion dewa kematian, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu? Setan hati itu mencibir dan berkata dengan nada menghina, keluarga Ji sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan kita. Katakan. Dia menutup matanya. Apa maksudnya dengan itu? Dan apa yang sedang dia lakukan sekarang? Keluarga Ji menatap iblis itu dengan heran. Kurang dari tiga napas. Sudut mulut iblis hati itu berkedut, dia menatap Ji Chang Tian dengan mengejek, lalu mencibir, kamu pikir aku tidak bisa menemukannya jika aku bersembunyi di laut kunpeng. Apa? Bagaimana kamu tahu? Wajah Ji Chang Tian tiba-tiba berubah. Tidak hanya aku tahu, tapi aku bisa membawanya kembali segera. Begitu iblis itu melambaikan tangannya, sebuah kekuatan tak terlihat muncul, dan saat berikutnya, seorang pria parubaya berpakaian ungu muncul di depannya. Orang ini adalah putra Ji Chang Tian, kakak tertua Ji Sui. Dia juga kepala keluarga Ji saat ini. Ayah! Kepala keluarga Ji menatap Ji Chang Tian dengan heran. Sebelumnya saya masih berada di wilayah laut kunpeng, tetapi mengapa saya langsung pulang ke rumah dalam sekejap? Qin Fei Yang! Jangan gila! Raja Serigala bersayap emas. Ketika dia menoleh dan melihat kelompok Qin Fei Yang, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia segera berlari ke arah Ji Chang Tian. Terima kasih telah menonton!